Dari kiri, Pak. Oke, masih muter-muter sepertinya. Oke, sudah masuk. Memahami syarat pemilihan dan persyaratan berkontrak. Saya masukin dulu ke folder untuk dibagikan nanti kepada peserta. Oke, kita mulai. Bliheri, Wira. Oke. Oke, sebentar. Saya pindahkan dulu di materinya. Oke, mari kita mulai. Rek, siap recording? Oke, baik. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo buddh, namo buddh, salam kebajikan. Dan mengambil, dan mengambil, dan mengambil pada saat weekend. Karena seperti kita ketahui bersama, salah satu materi kemarin waktu pekan penyelenggaran jasa konstruksi adalah materi tentang tender dini. Persiapan tender dini tahun 2021. Nah, tender dini itu kebanyakan dilaksanakan pada bulan-bulan ini. Bulan November dan bulan Desember. Sehingga Bapak dan Ibu memerlukan informasi detail, penyamaan persepsi tentang persyaratan pemilihan dan persyaratan berkontrak dalam pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi. Dua hal ini, persyaratan-persyaratan ini sering menjadi permasalahan dan sering menjadi bahan diskusi. Bahkan, menjadi bahan tuh sanggah-menyanggah dan sebagainya. Dan Bapak dan Ibu, mari kita samakan persepsi sesuai dengan PM nomor 14 2020 dan SE nomor 22 tahun 2020. Dan saat ini juga sudah hadir dua narasumber kita. Bapak Ima Deheriana yang saat ini berkerudukan di Bali, di Denpasar ya, Beliheri. Dan Ibu Juni Irawati yang walaupun berdomisili di Bengkulu saat ini sedang berada di balik Pemak. Ya, di balik Papan. Jadi, Bapak dan Ibu, kita dengarkan bersama, tidak berpanjang lebar. Peparan daripada Beliheri, ya, Bapak dan Ibu. Beliheri dengan Ibu Juni Irawati. Saya persilahkan. Silahkan, Beliheri. Bu Irah, ada yang mau disampaikan dulu? Baiklah, bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pengadaan baran yang biasa yang tetap semangat di hari weekend. Di hari weekend, karena hari ini kita akan tetap berdiskusi mengenai pengadaan baran yang biasa. Dan ini sebenarnya lanjutan dari materinya Pak Sudarsana kemarin ya. Karena seru sekali ya kemarin Pak Sudarsana ya. Nah, di dalam persiapan tender ini tentu juga ada yang namanya persyaratan pemilihan dan pasti ada juga yang namanya untuk persyaratan berkontrak. Nah, ini yang sebenarnya topik yang seksi sekali ya. Karena bagaimana caranya PPK dan POGJA itu nanti menetapkan mana yang menjadi syarat pemilihan dan syarat berkontrak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin simpel, sebenarnya lima bagian utama yang wajib kita perhatikan di dalam proses pemilihan. Yang pertama itu adalah IKP, LDP, LDK, SSUK, dan SSKK. Nah, hal inilah yang akan kita, akan Bliheri bahas ya. Sebenarnya saya ini posisinya mendampingi Bliheri nih. Nah, yang perlu dipas, yang akan dibahas itu pada wilayah pemilihan, itu akan dijelaskan oleh Bliheri, yang mana terdapat dua area persyaratan. Nah, dua area persyaratan ini adalah yang harus sesuai dengan substansi pemilihan penyedia, yaitu pemilihan, wilayah pemilihan, dan wilayah berkontrak. Nah, kalau wilayah pemilihan itu akan diwakili oleh LDP dan LDK, sedangkan untuk wilayah kontrak itu akan diwakili oleh SSUK dan SSKK. Nah, persyaratan pemilihan dan persyaratan berkontak ini di mana seluruh tata caranya tertuang di dalam IKP. Nah, yang perlu saya tambahkan itu, perlu saya sampaikan bahwa persyaratan pemilihan itu mutlak dipenuhi pada saat proses pemilihan, yaitu sejak batas akhir pemasukan penawaran. Persyaratan pemilihan ini tentu saja itu akan membuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan, antara lain misalnya meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria, dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengurusan, dan sanggahan. Termasuk juga formulir isen kualifikasi dan lainnya. Sedangkan persyaratan berkontrak inilah yang akan dipenuhi oleh penyedia apabila ditunjuk sebagai penyedia pelaksana kontrak. Nah, ini yang diatur dalam SSUK dan SSKK. Bu Ira, mute. Bu Ira, bisa unmute. Nah, yang akan dijelaskan Bihari nanti bagaimana menempatkan persyaratan pada pemilihan ini, persyaratan pada wilayah yang tepat untuk memperlancar proses pengalaman jasa. Ya, Bihari. Silahkan, Bu Iri. Baik, terima kasih, Bu Ira. Pemade, selamat datang, Pemade. Siap, baru sampai rumah, langsung buka laptop. Oke, hujan, Pemade, ya. Siap, hujan di sini. Oke, baik. Selamat siang menjelang sore, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tentunya sudah hadir dalam murid binat pada siang hari ini. Baik, yang di sini selaku PPK dan atau kokja pemilihan, ya, kembali hari ini kita bersama-sama belajar terkait pengadaan barang jasa, tentunya terkait mengenai pemahaman terhadap persyaratan pemilihan dan berkonrah di dalam pekerjaan konstruksi. Kita ketemu bersama ya, bahwa sebentar lagi tentunya kita akan menyambut kedatangan tahun 2021 ya, di mana tentunya kita sebagai pelaku pengadaan, baik pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ya, pejabat pengadaan, ataupun kokja pemilihan, tentunya akan kembali menjalankan tugas dengan pokok dan apa namanya itu, foksi masing-masing dalam proses pengadaan barang jasa. Di mana PA menetapkan dan mengumumkan perencanaan pengadaannya, ya, PPK mempersiapkan dokumen persiapan pengadaannya, pokoknya pemilihan dan pejabat pengadaan tentu akan segera melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Tentu yang sangat saya harapkan dari output pembahasan siang hari ini adalah setidaknya materi ini akan membantu PPK dalam melaksanakan tender dini dan atau persiapan tender mendahui anggaran, ya. Kemarin Pak Madi Sudarsano sudah menyampaikan materi tentang tender dini, ya, saya hanya menyampaikan secara teknisnya saja terkait persiapan-persiapan, terhadap pendetapan persyaratan pemilihan atau kontrat. Jadi, sehingga ya, PPK juga dapat mempersiapkan dokumen persiapan pengadaannya sesuai dengan regulasi yang ada, apalagi kita tahu bersama, pertanggal 21 Oktober kemarin kita sudah mendapatkan salah satu SD dari Kementerian PUPR terhadap penjelasan-penjelasan Peraturan Menteri No. 14 tahun 2020. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu. Kita ketemu bersama, ya, Bapak dan Ibu, ya, bahwa pekerjaan jasa konstruksi memang, ya, khususnya ya, pekerjaan konstruksi memang salah satu pekerjaan yang banyak, yang mungkin dimutuhkan setiap tahunnya oleh KLPD kita untuk menunjang infrastruktur atau dalam mewujudkan perkuteran ekonomi, baik nasional ataupun daerah. Sejak terbitnya, KMPU No. 17 tahun 2016, ya, dan penggantinya Peraturan Menteri No. 14 tahun 2020, beserta SE, ya, yang sampaikan tadi, 22 tahun 2020, PPK dan Pemilihan Tentunya, ya. Diharapkan mampu di sini memahami dan menusun, serta menetapkan persyaratan pemilihan dan menetapkan persyaratan pekontrak ke dalam dokumen pemilihan. Baik, sebelumnya, ya, saya ingin memperkenalkan diri, ya, walaupun kamu, ya. Oke, sederhana saya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi, nama saya, Imadi Heriana, ya, mungkin teman-teman yang baru bergabung, ya, kalau teman-teman lain mungkin sudah mengenal, ya. Jadi, lahir tanggal 5 Mei tahun 1976, ya. Selamat di Denpasar, Bali, idewayat pekerjaan, ya, sampai sekarang menjadi pekerjaan pemilihan di kota dan pasar. Kesibukan, ya, hanya berbagi kepada teman-teman, ya, terkait pekerjaan produksi khususnya, khususnya di dalam Permen P12 dan 2020, ya. Untuk mempersingkat waktu, ya. Jadi, di sini, ya, ada pertujuan, ya, materi ini adalah pertama, agar PPK dalam menetapkan dokumen persiapan pengadaan sudah memahami persyaratan pemilihan dan persyaratan pekontrak. Nah, ini artinya apa? Sampai saat ini, PPK masih saja hanya berfokus kepada penetapan-penetapan dokumen persiapan pengadaan secara general atau secara umum. Namun, PPK tidak memahami bahwa dari beberapa dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkannya, seharusnya sudah juga menetapkan dokumen-dokumen mana saja yang akan ditetapkan menjadi dokumen persyaratan-persyaratan yang akan ditetapkan kemudian pemilihan ke dalam dokumen pemilihan. Contohnya, misalkan, PPK tidak menetapkan pekerjaan utama, PPK tidak menetapkan metode pelaksanaan, PPK tidak menetapkan peralatan utama, sehingga pada persiapan pemilihan, seringkali keterlambatan-keterlambatan ini akan mempengaruhi proses selanjutnya, dikarenakan apa? dikarenakan PPK kembali lagi membutuhkan waktu untuk menetapkan dokumen persyaratan-persyaratan Selanjutnya, yang kedua adalah agar PPK memahami penambahan persyaratan teknis dan kualifikasi Kita ketemu bersama, sejak terbitnya Peraturan Menteri No. 7 tahun 2019 dan pengantinya Permen PU 14 tahun 2020, berserta SE 22 tahun 2020 ada salah satu ketentuan yang juga harus dipahami PPK dalam menetapkan dokumen persyaratan pengadaan khususnya dalam menetapkan persyaratan-persyaratan pemilihan Apalagi kita tahu bersama bahwa SE 22 tahun 2020 memperjelas kembali batasan-batasan PPK di dalam mempersyaratkan persyaratan Di sini, jadi PPK harus mampu memahami terhadap persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi standar yang diatur oleh Peraturan Menteri 14 tahun 2020 tanpa menambah, merubah persyaratan yang dimana bukan bagian dari kebutuhan proses pemilihan penyedia Saya ulangi, kebutuhan proses pemilihan penyedia Namun, ketentuan tersebut tidak setamerta membatasi PPK dalam menetapkan syarat tambahan Selama persyaratan tambahan tersebut memang dibutuhkan di dalam proses pemilihan Bicara kebutuhan syarat, baik itu teknis atau kualifikasi penambahan teknis atau kualifikasi tentunya PPK harus memiliki variabel-variabel atau justifikasi-justifikasi yang tepat baik secara teknis ataupun regulasi serta tetap mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan barang dasar Selanjutnya yang ketiga, agar POKCIA pemilihan memahami tata cara mereview dokumen persiapan pengadaan Tahapan ini tentu dilakukan setelah PPK menetapkan dokumen persiapan pengadaan dan selanjutnya PPK akan meminta permintaan pelaksanaan pemilihan ke UKPBJ Jadi, pada saat Kepala UKPBJ menugaskan POKCIA pemilihan untuk melaksanakan proses pemilihan maka tahapan awal yang dilakukan POKCIA pemilihan adalah memastikan keseluruhan dokumen persiapan pengadaan PPK baik sifikasi teknis, sifikasi-sifikasi yang akan dipertandingkan penetapan APS dan penetapan rancangan kontrak Seringkali, POKCIA pemilihan tidak memahami tujuan dari review dokumen persiapan pengadaan ini di mana masih banyak POKCIA pemilihan melakukan tahapan ini hanya sekedar tahapan dan atau hanya bersifat formalitas dengan menerima dokumen persiapan pengadaan PPK tanpa melakukan review terhadap apa saja yang PPK sudah tetapkan Permasalahan yang terjadi adalah apa? Persyaratan-persyaratan tidak sesuai dengan prinsip persyaratan tender di mana persyaratan tender dicampur adukan dengan persyaratan berkontrak Misal, persyaratan kebutuhan tenaga kerja antara persyaratan personil manjeria dicampur adukan dengan persyaratan personil teknis Persyaratan-persyaratan utama dicampur adukan dengan persyaratan tukang dan masih banyak permasalahan-masalahan yang muncul terutamanya ketidakmampuan POKCIA pemilihan untuk memahami persyaratan-persyaratan yang ditetapkan PPK sehingga berpengaruh kepada apa? berpengaruh kepada proses evaluasi pemilihan Selain itu, hal yang paling patah kemungkinan terjadi adalah sanggahan dan atau sanggahan banding yang akan menyanggah bahwa dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan sehingga akan menyebabkan tender gagal dan tentunya akan berpengaruh pada waktu penggunaan atau waktu pemampatan barang biasa ini juga penyebab dari salah satu kegagalan kontrak yaitu waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan berencana disebabkan tender berulang-ulang satu hal yang terpenting yang disampaikan pada teman-teman ini khususnya tugas POKCIA pemilihan di dalam tahapan review adalah hanya memiliki tugas apa? mengusulkan, bukan bertugas untuk mengganti, menambah, dan atau mengurangi dokumen persiapan pengadaan PPK selanjutnya, tujuan materi yang keempat adalah agar POKCIA pemilihan dapat menyusun dan menetapkan persyaratan pemilihan ke dalam dokumen pemilihan yang perlu saya tekankan di sini adalah apa? tugas POKCIA pemilihan menetapkan dokumen pemilihan sekali lagi, tugas POKCIA pemilihan adalah menetapkan dokumen pemilihan bukan menetapkan dokumen perencanaan atau dokumen kontrak maka sangat diharapkan, fokuslah menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan yang hanya mempersyaratkan secara pemilihan jangan sampai dokumen pemilihan seperti dokumen perencanaan yang didalamnya semua sifikasi-sifikasi penyusunan saat perencanaan pengadaan ditetapkan dalam dokumen pemilihan selanjutnya, tugas dari POKCIA pemilihan hanya menetapkan persyaratan-persyaratan yang berpedoman kepada siapa? berpedoman kepada dokumen persiapan pengadaan dan atau revisi atas usulan dokumen persiapan pengadaan yang telah dilakukan pembahasan bersama PPK banyak yang mempertanyakan, siapa sih sebenarnya memiliki tugas menetapkan persyaratan? apakah PPK? apakah POKCIA? karena di ketentuan, ya kalau kita mengacu ke perlemsi 9 juga jelas di perlemsi 14 juga sangat jelas pada tahapan setelah review dokumen persiapan pengadaan POKCIA pemilihan selanjutnya menetapkan persyaratan penyedia ini yang harus saya petegas bahwa yang dimaksud dengan menetapkan persyaratan penyedia adalah POKCIA, pemilihan menetapkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan PPK di dalam dokumen persiapan pengadaan yang selanjutnya ditetapkan POKCIA pemilihan ke dalam dokumen pemilihan jadi bukan POKCIA pemilihan yang menetapkan persyaratan penyedia tetapi PPK nah, setelah dipahami jangan sampai POKCIA pemilihan menambah ketentuan-ketentuan yang tidak dipersyaratkan PPK ini akan menjadi bagian penolakan PPK pada saat rapat penunjukan penyedia barang jasa selanjutnya, agar PPK mampu melaksanakan rapat penunjukan penyedia barang jasa tahapan ini ya, tentu dilaksanakan PPK setelah POKCIA menyampaikan berita acara aset pemilihan namun yang perlu saya tegaskan di sini adalah banyak PPK yang seharusnya pejabat pembuat komitmen berubah menjadi POKCIA pembuat komitmen kenapa saya menyatakan demikian? karena masih ada PPK yang melakukan evaluasi dokumen pemilihan yang sudah dievaluasi oleh POKCIA pemilihan jadi, di sini tugas PPK hanya melakukan klarifikasi memperifikasi, mengkonfirmasi dari hasil objek pemilihan berdasarkan berita acara aset pemilihan serta dokumen penawaran dan dokumen pemilihan di sini jangan sampai PPK mengundang pemenang untuk evaluasi lagi misal, meminta bukti perhatian kembali misalkan, mungkin dalam berita acara aset pemilihan dan dokumen penawaran yang disampaikan objek pemilihan PPK menemukan bahwa tugas kepemilikan dengan status milik sendiri namun bukan atas nama milik pemenang lalu PPK meminta pemenang untuk menyampaikan bukti milik yang harus nama pemenang alih ini tentu sangat tidak sesuai dengan SE22 dan 2020 yang dimana tidak mewajibkan bukti status milik sendiri harus nama milik berserta tentu tindakan PPK ini ya sangat sudah tidak tepat seharus yang dilakukan PPK adalah hanya memastikan ya bahwa peralatan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dapat dimobilisasikan pada tahapan pelaksanaan kontrak sesuai lampiran ASSKK yang akan disempurnakan pada saat rapat pendanaan kontrak satu lagi yang sering terjadi PPK melakukan pengecekan alat kelapangan mungkin pertanyaannya apakah bisa? tentu kalau saya mengatakan tidak ada yang melarang namun kalau saya berpendapat PPK tidak perlu melakukan pengecekan fisik alat sebelum kontrak dilaksanakan PPK fokus saja kepada berita acara sejuta pemilihan yang disampaikan bukti pemilihan pastikan kembali pada rapat persiapan tanda tangan kontrak dan apabila di kemudian hari ternyata alat tersebut tidak dapat dihadirkan sesuai penugasannya maka PPK wajib dan atau konsultan pengawas ya tidak menerima rencana mutu pekerjaannya atau RMPK penyedia dan memberikan waktu untuk kepada penyedia untuk memperbaiki mutu alatnya sesuai dengan peralatan yang ditawarkan mengacu kepada lampiran ASSKK nah itu beberapa tujuh materi yang saya harapkan di webinar hari ini baik, selanjutnya kita kembali ke materi dasar dulu saya mengajak Bapak-Ibu ke belakang sebentar ya agar nanti apa yang saya sampaikan ada hubungannya dengan persatuan pemilihan dan persatuan berkontrak ya baik, yaitu mengenal definisi dari pengadaan barang jasa pemerintah dan definisi dari pemilihan penyediaan jasa kondusi ya kita cukup bersama, pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh Kementerian KLPD ya yang dibiayai APBN dan APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan terima hasil pekerjaan artinya yang kita harapkan di sini adalah barang atau jasanya yaitu barang jasa yang sesuai dengan principally for money salah satunya adalah tempat penyedia nah sekarang kita bicara penyidianya saya mengambil aspek penyidianya jadi secara tempat penyidianya mari kita masuk ke dalam definisi pemilihan yaitu pemilihan penyidian konstruksi yaitu bagian kegiatan ya pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penanda tangan kontrak jadi artinya pemilihan penyidianya dilakukan setelah PPK menetapkan dokumen persiapan pengadaan sebelum tanda tangan kontrak atau kontrak ditanda tangani ini artinya ada dua wilayah proses pemilihan sampai dengan berita acara hasil pemilihan maka tugas pemilihan dilakukan oleh siapa? dilakukan oleh poksia pemilihan berdasarkan persyaratan-persyaratan pemilihan jadi ada hubungannya ya jadi berdasarkan persyaratan-persyaratan pemilihan selanjutnya di wilayah pelaksanaan kontrak yaitu dari pra-SBBJ dengan sapi pra-kontrak ada di wilayah PPK dengan memastikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam pra-SBBJ dan ketentuan dan memastikan berita acara hasil pemilihan yang telah disampaikan poksia pemilihan nah disinilah akan memastikan persyaratan-persyaratan berkontrak sebelum nantinya PPK akan melakukan perikatan kepada penyidian baik, selanjutnya kita mengenal pekerjaan konstruksi apa itu pekerjaan konstruksi? pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian pekerjaan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan suatu kembali nah kalau kita bicara keseluruhan kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi maka tidak ada satu bagian kegiatan pun yang luput dari sumber daya manusia seperti alnya kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan bahan, kebutuhan alat yang nanti akan dilaksanakan sesuai dengan atau berdasarkan metode kerjanya kita contohkan misalkan apa itu pembangunan pembangunan tentu adalah kegiatan pelaksana fisik terencana yang artinya mewujudkan sebuah bangunan dari tidak ada menjadi ada selanjutnya, setelah terbangun apa? dilakukan operasionalnya tentu berdasarkan fungsi dan manfaat gedung yang dilaksanakan misalkan gedung rumah sakit itu ada standar operasionalnya rumah sakit selanjutnya, yang namanya gedung tentu juga ada masa pemilaannya baik rutin, pemilaan pekala, dan lain-lain selanjutnya kita bicara tentang pembongkaran bisa saja ya masa umur bangunannya sudah melampaui batas atau mungkin izin bangunan sudah tidak ada atau mungkin bangunan sudah tidak bermanfaat sehingga diperlukan pembongkaran atau ada suatu bangunan yang perlu direstaurasi atau perlu direhat maka diperlukan pembangunan suatu bangunan kembali jadi dari semua kegiatan tersebut tentu dibutuhkan penyedia kembali kepada bagaimana cara memilih penyedia berdasarkan persyaratan-persyaratan pemilihan selanjutnya, untuk membuat persyaratan-persyaratan tentu mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan barang jasa penetapan persyaratan-persyaratan ini bukan hanya dimulai dari persiapan pengadaan namun dimulai dari perencanaan sudah disusun sifikasi yang tentunya akan berpengaruh pada sisi persyaratan artinya, dalam hal ini PPK yang memiliki kewandangan menusun perencanaan pengadaan wajib mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan dalam menusun dokumen perencanaan berkaitan dengan penusunan persyaratan maka ada tiga prinsip yang harus diutamakan yang pertama adalah, transparan, terbuka, bersaing mungkin yang saya jelaskan sedikit apa artinya dari transparan, terbuka, bersaing dalam penetapan persyaratan transparan, itu berarti semua ketentuan informasi mengenai pengadaan barang jasa harus bersifat jelas dan dapat diketahui serawas oleh penyedia konstruksi artinya yang berminat mengikuti seperti itu contohnya, misalkan seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon perserta untuk mempersyaratkan penawaran harus dibuat transparan selanjutnya terbuka kita bicara prinsip pengadaan barang jasa berarti pengadaan barang jasa ini dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memiliki atau memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan prosedur yang jelas contohnya, misalkan tidak mempersyaratkan ketentuan yang menguntungkan salah satu perserta artinya tidak boleh mengunci di sini Bapak dan Ibu ya persyaratan-persyaratan yang diketahkan bersaing, berarti apa? kalau kita bicara bersaing berarti pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui persyaringan sehat jadi semua penyediaan yang memiliki atau memenuhi persyaratan harus diberikan kesempatan dalam bersaing jadi seperti itu contohnya, misalkan pelaku pengadaan jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menggambar terhadapnya persyaringan sehat misalkan apa? memiliki alat di lokasi seperti itu nanti kita sepaikan contoh-contoh seperti di atas nah, beberapa permasalahan yang terjadi dalam penetapan persyaratan nah, ada rasa takut kurang regulasi sengaja optimis kebiasaan nah, contohnya bicara takut ya Bapak dan Ibu ya PPK mohon maaf ya disini mungkin lebih saya menekankan PPK karena PPK disini yang akan melaksanakan tugas persyaratan ya jadi, mohon maaf di mana-mana memang apa yang seorang PKN disini memang real yang ada dalam kenyataan seperti itu baik, bicara takut PPK sering merasa ketakutan apabila tidak dipersyaratkan maka akan mengurangi mutu kualitas atau tidak terselesaikan pekerjaan tepat waktu misal PPK mempersyaratkan banyak personil dengan harapan apa? bahwa semakin banyak personil maka pekerjaan bisa cepat terselesaikan yang terjadi apa? anggaran personil tidak ada dalam rencana anggaran biaya sehingga tidak ada satupun personil yang ada di lapangan malahan yang terjadi apa? ini berpotensi menjadi temuan personil tidak ada padahal dalam dokumen penawaran ada puluhan personil yang dipersyaratkan selanjutnya adalah kurang regulasi PPK dan POJA bisa saja menetapkan persyaratan-persyaratan di luar dari ketentuan dikarenakan kurangnya memahami regulasi banyak tafsir dan atau memang tidak tahu regulasi sehingga persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilarang malah mencari persyaratan pemilihan contoh sudah diatur tidak boleh menambah jurang personil tetapi karena tidak mengetahui regulasi dalam LDP dipersyaratkan pelaksana jurugambar jurugur logistik dan keputiga nah ini juga akan menjadi salah satu penyebab persyaratan tidak sesuai dengan ketentuan selanjutnya adalah optimis jadi optimis ya PPK optimis disini ini sebenarnya sama dengan alasan ketakutan tadi PPK memiliki prinsip bahwa optimis pekerjaan selesai jika dipersyaratkan lebih spesifik terhadap salah satu persyaratan misal personil manajerial wajib memiliki BPJS memiliki MPWP ini keinginan PPK adalah untuk memastikan bahwa personil ini juga tak terhadap aturan perpajakan tak terhadap aturan kesehatan selain memiliki sertifikat kompetisi kerja padahal jika pun diperlukan persyaratan persyaratan sebut seharusnya menjadi bagian persyaratan berkontrak yang dipenuhi saat melaksanakan pekerjaan selanjutnya adalah kesengajaan ada tekanan nah ini nah alasan ini adalah arsam terparah sepanjang dunia pengadaan yang saya lihat jadi yang saya temukan ini terparah sepanjang dunia adalah kesengajaan saya jadi ingat ya terhadap sebuah prinsip saya bahwa untuk mendapatkan pengadaan yang berkualitas maka diperlukan orang-orang yang berkualitas di dalamnya bagaimana mau berkualitas persyaratan saja sudah diatur sedemikian rupa untuk memenangkan satu pelaku usaha lucunya saya bercerita lagi nih kadang-kadang yang bikin yang bikin kita jengkel pelaku usaha yang diarahkan adalah pelaku usaha yang tidak memiliki pengalaman kinerja yang baik dan atau pelaku usaha ini malah meminjam bendera dalam hal ini ya seolah-olah mereka tidak mau mengerti yang penting money for you bukan value for money selesai itu yang terjadi selanjutnya adalah kebiasaan PPK sering menetapkan persyaratan-persyaratan serupa atau persyaratan sejenis karena tidak pernah disanggah dan atau sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut atau tidak pernah terjadi tender gagal sehingga PPK memahami bahwa persyaratan-persyaratan tersebut aman-aman saja nah kembali saya juga ingat prinsip saya juga prinsip saya adalah sesuatu yang sudah benar atau salah tetapi dibuat benar dan atau salah maka itu adalah niat sesuatu yang benar dirasa salah dan sesuatu yang salah dirasa benar itu adalah kebiasaan tetapi sesuatu yang sudah diketuai benar dan atau salah dipaksa benar atau salah itu adalah tekanan jadi bisa saja penerapan persyaratan-persyaratan serupa atau persyaratan jenis ya adalah komunikasi ini adalah kebiasaan ingat ya Bapak dan Ibu kebiasaan akan menjadi biasa di mana-mana termasuk nanti akan biasa menguni dalam terali besi jadi seperti itu selanjutnya adalah kita mengenal adalah persyaratan pemilihan dan persyaratan berkontrak apa itu persyaratan pemilihan apa itu persyaratan berkontrak persyaratan pemilihan adalah persyaratan yang telah ditetapkan BPK dan selanjutnya ditetapkan pokja pemilihan ke dalam dokumen pemilihan dan dievaluasi oleh pokja pemilihan berdasarkan tata cara dan kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan jadi yang dievaluasi adalah hanya syarat-syarat pemilihan Jangan sampai melakukan evaluasi secara-secara yang sudah jelas tidak dievaluasi Dan atau dibuktikan pada saat pemilihan Contoh, Bapak dan Ibu ya, teman-teman pokoknya semua Masih saja ada pokoknya yang menggugurkan peserta dengan alasan SKK tidak sesuai dengan persyaratan Padahal SKK tersebut bukan bagian persyaratan pemilihan Tolong, teman-teman, mau peserta menyampaikan SKK tidak berlaku, tidak sesuai dengan kualifikasi, abaikan Sampaikan kepada PPK nanti bahwa pada saat proses pemilihan SKK yang disampaikan tidak berlaku ataupun tidak sesuai dengan kualifikasi Silakan pastikan bahwa penyedia yang dimenangkan atau penyedia yang diajar dapat PAM Menyampaikan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan Selanjutnya, persyaratan berkontrak Persyaratan yang menjadi bagian persyaratan yang wajib dipenuhi penyedia saat melaksanakan kontrak Ingat, pada saat melaksanakan kontrak, bukan melakukan evaluasi sebelum kontrak Namun, ada beberapa ketentuan yang memang wajib dipenuhi saat sebelum kontrak Misalkan, jaminan pelaksanaan Memang diminta harus dipenuhi pada saat apa? Pada saat sebelum kontrak Karena kontrak tidak dapat ditandatangani apabila memang jaminan pelaksanaan tersebut tidak disampaikan oleh pemenang Selain itu, penyedia wajib memenuhi ketentuan berdasarkan justifikasi dan metode pelaksanaan yang telah berkandung Jadi, setelah kontrak, semuanya mengikat Baik justifikasi atau metode pelaksanaan akan menjadi satu kesatuan yang wajib menjadi hal yang dipenuhi oleh penyedia berdasarkan kontrak Itu artinya apa? Setelah objek pemilihan meletapkan pemenang, maka semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam explikasi dan metode pelaksanaan Wajib dipenuhi pemenang Contoh, misalkan dalam metode dituangkan explikasi, wajib ada surat dukungan bahan Misalkan, dalam konteks disini surat dukungan ini tidak menjadi bagian penampuan persyaratan Maka pada saat kontrak, wajib dipenuhi penyedia Atau pada saat PAM, maka SKK wajib dipenuhi penang Ini misalkan kalau kita bicara apa yang disampaikan pada saat kontrak atau PAM SKK, jaminan pelaksanaan, atau mungkin surat perjanjian sukon Misalkan setelah pagu paket pekerjaan korpusi tersebut di atas 25M, tentu ada kewajiban sukon Maka sebelum kontrak, ketentuan surat penyediaan tersebut wajib disampaikan bersama jaminan pelaksanaan oleh penyedia Sebelum PPK akan melaksanakan perikatan kontrak Selanjutnya, ini salah satu ketentuan yang ada dalam PAM 14 tahun 2020 Dimana ketentuan adalah dengan mengirimkan dokumen penawaran secara elektronik Setelah telah menyatakan, melaksanakan metode pelaksanaan sesuai simplifikasi teknis yang dipersyaratkan Dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan duang kewaktu pelaksanaan pekerjaan Artinya, tidak hanya persyaratan-persyaratan pemilihan yang dituangkan ke dalam LTP saja Ketika misalkan, tidak hanya persyaratan-persyaratan pemilihan yang dituangkan ke dalam LTP saja Yang akan dipenuhi oleh peserta, tapi semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam metode Persifikasi teknis dan jangka waktu pelaksanaan wajib dipenuhi pemenang Contoh misalkan, usaha kecil dan menengah tidak dipersyaratkan metode pelaksanaan Bukan berarti tidak melaksanakan metode pelaksanaan Hanya ketentuannya PPK lah yang membuatkan metode pelaksanaan Sama dengan juga jangka waktu pelaksanaan Di dalam PM 1420 tidak dipersyaratkan Bukan berarti penyidik bekerja seenaknya Karena waktu sudah disesuaikan dengan waktu pelaksanaan yang ditapkan oleh PPK Jadi seperti itu Dalam gambar, dalam skama gambar metode pelaksanaan dapat saya jelaskan Ada beberapa simplifikasi dalam metode pelaksanaan Misal ada spek alat contohnya Maka pada saat penetapan metode pelaksanaan PPK juga sudah memisahkan Mana perantara utama yang akan dipertandingkan sebagai syarat pemilihan Dan mana persyaratan perantara utama yang bukan menjadi syarat pertandingan Sesuai dengan SE 22 tahun 2020 Yang sudah membatasi jumlah menimak, jumlah jenis, dan jumlah unit perjenis alat yang akan dipertandingkan Nah, setelah menjadi pemenang, maka semua alat-alat utama yang ditawarkan Dicantumkan apa? Di dalam lampiran ASNKK Baik Kapan persyaratan berkontak dipenuhi penyidia? Ini kan saya jawab lagi ya Pertama, ada tiga wilayah Pertama sebelum SBBJ Pertama adalah sertifikat kompetisi kerja Jadi salah satu ya Hal-hal yang sudah dipersyaratkan di dalam dokumen pemilihan adalah Kualifikasi persyaratan dari sertifikat kompetisi kerja Misalkan pelaksana dipersyaratkan adalah SKK pelaksana bonggung gedung Maka pada saat sebelum SBBJ PPK sudah meminta kepada pemenang Ya, penang satu, urutan pertama untuk menyampaikan SKK Sebelum TDD kontrak Surat jaminan pelaksanaan Itu harus dipenuhi Yang kedua, surat perjanjian subpenyidia Itu juga harus dipenuhi Misalkan panggungnya di atas 25M Nah, jadi setelah kontrak Ya, semua simplifikasi yang ditapkan di dalam bidang pelaksanaan Contoh, misalkan peralatan Surat bukungan, surat layak operasi Personil itu semuanya Nanti dipenuhi saat berkontrak Jangan sampai sebelum kontrak itu di evaluasi lagi Mana personilnya, hadirkan personilnya Tidak Apalagi sampai meminta alatnya datang Ya, atau seperti itu Atau mengecek alat seperti itu Jadi saya sarankan kembalikan kepada SSUK saja Masih banyak tugas PPK di dalam melaksanakan perintah dari SSUK Jadi, PPK hanya memastikan Pada tahapan-tahapan PAM dan tahapan persiapan kontrak Alhamdulillah yang diplarifikasi Berdasarkan perintah acara hasil pemilihan Nah, bicara tentang persyaratan pemilihan Tentu persyaratan pemilihan ini adalah persyaratan bersifat utama Contoh, misalkan personil manajerial Apa itu personil manajerial? Tenaga, ya Tenaga terampil, tenaga teknis, atau tenaga hali Yang ditugaskan dalam penugasan organisasi pelaksanaan pekerjaan Jadi, di sini bukan bicara tenaga kerja Bekerja langsung di lapangan Makanya, personil manajerial ini Dulu namanya personil inti, ya Bapak dan Ibu, ya Sekarang menjadi personil manajerial Dimana personil-personil yang bukan bersifat manajerial Yang dapat dipersyaratkan di dalam proses pemilihan Peralatan utama Jadi, sudah kita lihat kan Peralatan utama Apa itu peralatan utama? Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung pekerjaan utama Jadi, semua peralatan-peralatan utama Ini yang akan menjadi bagian pekerjaan utama Di persyaratan, apa dipersyaratkan di dalam LDP Namun, kembali kepada SE 22-2020 Tentu ada pembatasan-pembatasan juga Nanti akan disampaikan juga Dokumen RKK Nah, kemarin ya Dokumen Rencana Keselamatan Kontruksi Ini juga, di SE pun juga diatur Hal yang utama saja Yang memiliki tingkat risiko tertinggi atau terbesar Jadi, sifatnya adalah bersifat utama Selain itu, pekerjaan subkontrak Pekerjaan subkontrak itu juga Yang paling banyak dua Baik spesialis Ataupun non-spesialis Atau pekerjaan subkontrak kecil Juga ini bersifat-bersifat utama juga Termasuk metode pelaksanaan Juga ditetapkan berdasarkan Tiga minimal Misalkan 50-100 Tiga pekerjaan utama Jadi, semua persyaratan pemilihan Sifatnya utama Jadi, yang di luar ini Tentu akan menjadi persyaratan-persyaratan berkontrak Jadi, persyaratan berkontrak Sekali lagi disampaikan Persyaratan berkontrak ini Bukan persyaratan yang Yang apa namanya Yang diabaikan ya Oleh penyedia ya Tapi, sudah menang Maka, semua persyaratan Baik itu persyaratan yang dituangkan Kedalam hubungan penawaran Ataupun dalam Ada dalam metode pelaksanaan Wajib dipenuhi oleh penyedia Baik, kita bicara tentang Pokok-pokok pembahasan ya Disini tentang penambahan persyaratan Penambahan persyaratan Dokumen persiapan keadaan Review dokumen persiapan keadaan Dan penambahan persyaratan Pemilihan berkontrak Baik, jadi Yang pertama saya menyampaikan sedikit ya Tentang penambahan persyaratan Penambahan persyaratan Nah, kalau kita bicara tentang Praktur Menteri 14 tahun 2020 Penambahan persyaratan Adalah yang kita Yang diatur di sana adalah Penambahan persyaratan Bukan perubahan persyaratan Jadi penambahan persyaratan Adalah menambah syarat Teknis atau kualifikasi Yang tidak diatur Oleh batang tubuh Dan lampiran Premen PU-14 tahun 2020 Termasuk tata cara Dan kriteria tata epologinya Contoh mempersyaratkan Surat tubuh Bukan kepada peketan jalan Misalkan Mempersyaratkan Pesediaan bahan Silakan Ini kenapa didapat Ini kenapa Dapat saja Dijadikan tambah syarat Selama mendapatkan persyaratan Bagaimana dengan Perubahan persyaratan Merubah persyaratan Dan merubah Sesuatu Atau standar Yang sudah diatur Tata cara evaluasi Dalam lampiran Pem-14 tahun 2020 Contohnya misalkan Menghilangkan kalimat Atau menjadi dan Atau merubah jumlah Personil yang sudah Tentukan dalam Persyaratan persyaratan Majerial Itu tidak dapat Dapat persyaratan Walaupun Mendapatkan persyaratan Itu artinya Bertentangan Dengan ketentuan Perundang-undangan Nah ini Seperti ini Jadi Dasar hukumnya adalah Pem-14 tahun 2020 Pasal 58 Ayat 3 Mungkin Orang Ibu sudah Baca ya Saya kira Cuma saya ingin Menjelaskan sedikit Siapa tahun Nanti ada teman-teman Yang belum Memahami Terhadap aturan Penambahan persyaratan Jadi untuk APBN Jadi harus mendapatkan Persetujuan Pejabat Tinggi Media Untuk APBD Harus mendapatkan Persetujuan dari Pejabat Tinggi Pertama Yang membidangi Jasa konstruksi Dan tentunya Mendapatkan persetujuan Dari usur Aparat pengawas Pemerintah Yang ada Yang mungkin Yang tidak ada Di PM7 Permen P7 Di PM15 Adalah Tidak bertentangan Dengan ketentuan Perundang-undangan Memang kemarin Di Permen 7 Tahun 2019 Ketentuan tidak bertentangan Dengan ketentuan Perundang-undangan Memang tidak ada Sehingga yang terjadi Apa Di Permen 7 Kemarin Jadi Banyak PPK Yang menambah syarat Walaupun sudah Diatur Di Permen 7 Tersebut Tapi Tetap Dirubah-rubah Seperti itu Sehingga Di PM14 Tahun 2020 Ditegaskan balik Tidak boleh Merubah syarat Ataupun Menambah syarat Yang bertentangan Dengan Atau yang sudah Diatur Di dalam Batau tubuh Ataupun Lampiran Permen P12 Dan 2020 Selanjutnya Pada sisi Lampirannya Menjadi satu Kesatuan Dari Batau tubuh Dari PM14 Dan 2020 Juga harus Dilihat Ketika Misalkan Sudah mendapatkan Persujuan Misalkan Dari Pejabat tinggi Pertama Atau media Ataupun aktif Maka Harus dilihat Apakah Dokumen Yang dipersyaratkan Ini Apa namanya Membatasi Persaingan Usaha Sehat Dan Yang di B Oke Saya bahas Dulu yang A Jadi ketika Misalkan Sudah Disujui Misalkan Oleh Pejabat tinggi Pertama Dan Apip Maka Pugja pemilihan Dan PPK Di sini Sebagai Pejabat Yang memiliki Pendetapan Persyaratan Sudah membuat Kriteria evaluasinya Dan kriteria evaluasi Sebut Dituangkan Di dalam EKP Kenapa Karena di dalam EKP Tidak Lampirannya PM1420 Tidak Menentukan Tata cara Bagaimana Melaksanakan Pindahayan Terhadap Dokumen Tambahan Sehingga Ketika Ada Dokumen Tambahan Maka Pugja sendiri Yang akan Menuangkan Kembali Bagaimana Caranya Melakukan Evaluasi Terhadap Dokumen Tambahan Selanjutnya Yang B Persyaratan Harus Mempertimbangkan Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Ada Dua Di B Ini Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan Jadi Ketika Misalkan Tidak Menghambat Persaingan Usaha Yang Sehat Maka Satu Lagi Yang harus Dipenuhi Adalah Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratannya Misalkan Dipersyaratan Surat Dukungan Misalkan Contoh Yang Dijastifikasi Hanya Bisa Dipenuhi Peserta Misalkan Dalam Tiga Hari Kerja Jangan Sampai Persyaratan Sebut Dibatasi Satu Hari Kerja Dengan Memperkecil Batasan Memasukkan Dokumen Penawaran Batasan Menyampaikan Pemasukan Dokumen Penawaran Sehingga Peserta Yang Seharusnya Dapat Memenuhi Persyaratan Sebut Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Sampai Paktu Yang Kepat Orang Kepat 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 Perencanaan Persyaratan Teknis Dan Kualifikasi Derencanakan Ya Mungkin Pada saat Perencanaan Pengadaan Silahkan PPK Disini Sudah Menusun Beberapa Persyaratan Tentu Persyaratan Ini Silahkan Kalau memang Bahannya Merasa Kesulitan Untuk Dipenuhi Oleh Persyaratan Dengan Justifikasi Pada kontrak Sebelumnya Terjadi One Prestasi Silahkan Diusulkan Untuk Penawaran Persyaratan Di persiapan Pengadaan Juga Bisa Misalnya Pada saat Penawaran Pengadaan Persyaratan Bahan Yang Di awal Dijasifikasi Itu Tidak Ada Di lapangan Pada saat Persyaratan Pengadaan Dengan Melakukan Analisis Pasar Terkini Misalkan Atau Dengan Melihat Kembali Mereview Ke pasar Atau Mungkin Melihat Dari Berapa Informasi Ternyata Bahan-bahan Material Yang Seharusnya Memang Harus Diberikan Surat Penawaran Pengadaan Ternyata Memang Sudah Ada Secara Umum Jadi Tidak Perlu Lagi Ada Surat Persyaratan Untuk Penawaran Terhadap Surat Pengadaan Jadi Seperti Itu Jadi Bisa Dipercana Pengadaan Di persiapan Pengadaan Baik Sekarang Kita Bicara Isu Tambah Syarat Nah Ini Sering Terjadi Pada Pada Pekerjaan Jalan Bisakah Menambah Persyaratan Umur Alat Bisakah Menambah Lokasi Alat Ini Sering Sekali Muncul Pertanyaan Seperti Ini Jadi Bisakah Menambah Persyaratan Umur Dan Lokasi Alat Seperti Itu Di Awal Sudah Sampaikan Dalam Hal PPK Memiliki Justifikasi Atau Alasan Terhadap Suatu Kebutuhan Yang Memang Diperlukan Di Dalam Menunjang Menuduhan Kualitas Maka Peraturan Menteri 14 2020 Tidak Pernah Melarang PPK Menambah Persyaratan Yang Terpenting Adalah Memenuhi Ketentuan Ketentuan Penambahan Persyaratan Baik Mari Kita Bahas Dulu Apakah Menambah Persyaratan Umur Alat Dan Atau Lokasi Lokasi Alat Layak Dijadikan Persyaratan Pemilihan Atau Tidak Pertama Adalah Kita Lihat Saya Memasukkan Ada Lima Variable Di Sini Apakah Umur Dan Lokasi Membatasi Persaingan Tender Apakah Sudah Dibuktikan Atau Ada Data Surpay Pada Pelaku Pemberi Sewa Berapa Persen Pelaku Pemberi Sewa Meliki Alat Yang Baru Jika Ada Data Yang Mengatakan 80% Saja Yang Memiliki Peralatan Paling Tidak Umurnya Tiga Tahun Terakhir Saya Kira Tidak Mengambar Persaingan Usaha Yang Sehat Karena Semua Bisa Berkompetensi Bagaimana Jika Ternyata Hanya 50% Atau 40% Yang Memiliki Peralatan Baru Apakah Tidak Membatasi Persaingan Usaha Pada Saat Proses Pemilihan Tentu Jawabannya Iya Jadangan Baik Mungkin Pertanyaan Saya Muncul Lagi Apakah Pada Proses Tender Alat Tersebut Sudah Bekerja Atau Tidak Atau Bekerja Pada Kontrak Jangan Sampai Alat Yang Bekerja Pada Saat Kontrak Diuji Kinerjanya Pada Proses Pemilihan Itu Artinya Kesalahan Penetapan Syarat Jadi Tentu Kita Kembali Lagi Melihat Dalam Menyusul Sifikasi Alat PPK Dalam Ketika Menginginkan Kinerja Alat Dan Baik Sudah Menyusul Sifikasi Sesuai Motu Yang Dituangkan Kedalam Metode Kerja Alat Dan Akan Dipenuhi Oleh Penyidia Saat Berkontrak Misalkan Jika Pada Saat Pelasana Kontrak Ternyata Alat Tersebut Tidak Berkerja Dengan Baik Maka PPK Berhak Meminta Pergantian Alat Sesuai Sifikasi Yang Terdapat Dalam Metode Pelaksana Jadi Persyaratan Umur Alat Tidak Tepat Dipersyaratkan Menjadi Persyaratan Pemilihan Selanjutnya Lokasi Alat Apakah Lokasi Alat Dapat Membatasi Persaingan Usaha Contoh Memiliki Peralatan Berlokasi Di Bali Misalkan Memiliki Pelatan Berlokasi Pertanyaan Saya Apakah Semua Peserta Tender Dari Bali Maka Jelas Mengambat Persaingan Usaha Yang Sehat Walaupun Di dalam Pemenuhan Persyaratan Peserta Tender Dari Bual Bali Bisa Saja Melakukan Perjanjian Sewa Alat Di Bali Tetapi Indikasi Permainan Pun Juga Akan Ada Perusahaan Pemberi Sewa Alat Di Bali Hanya Akan Berikan Sewa Alat Untuk Pelaku Usaha Tentu Di Bali Seperti Itu Sehingga Seharusnya Alhal Yang Sekiranya Akan Menjadi Penghambat Kompetensi Seharusnya Menjadi Persyaratan Berkontrak Dengan Mewajibkan Saat Pelaksanaan Kontrak Memiliki Peralatan Yang Beroplasi Di Bali Sehingga Ketika Misalkan Serta Menawarkan Peralatan Yang Di Luar Lokasi Pada Serta Penawaran Maka PPK Dapat Saja Memerintahkan Mengganti Alat Sesuai Sifikasi Yang Tetapkan Di Metode Pelaksanan Dengan Melakukan Pergantian Alat Yang Ditawarkan Selama Alat Tersebut Sesuai Dengan Sifikasi Misalkan Jumlah Jenis Kapasitas Ya Sudah Masalah Lokasi Itu Masalah Pengendalian Di Kontrak Saja Ketika Misalkan Tidak Memenuhi Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Maka Silahkan Suruh Mengganti Perataan Sebut Jadi Jangan Sampai Misalkan Kalau Sudah Lokasi Itu Dipersyaratkan Di Dalam Kompetensi Maka Tentu Ada Permain Tapi Ketika Kompetensi Sudah Selesai Maka Siapapun Yang Memiliki Alat Tentu Akan Memberikan Alat Si Pemenang Daripada Alat Tidak Tidak Terpakai Misalkan Begitu Jadi Mungkin Sudah Tergambar Kalau Kita Bicara Berindikasi Akan Menjadi Permainan Seperti Terus Terkait Lokasi Bukan Pertanyaan Saya Menurut Lagi Bapak Dan Ibu Apakah Kita Bicara Lokasi Apakah Memahami Apakah Lokasi Itu Bisa Berdiri Sendiri Misalkan Dalam Pekerjaan Aspal Jarak Alat AMP Dari Lokasi Pekerjaan Adalah 20 Kilometer Perjam Misalkan Bagaimana Pogja Pemilihan Meyakinkan Peralatan Tersebut Akan Dapat Kelokasi Dalam Waktu 20 Kilometer Perjam Apakah Berdasarkan Jarak AMP Dari Lokasi Pekerjaan Anggap Saja Misalkan Pogja Pemilihan Meyakinkan Lokasi Dan Jarak AMP Tersebut Terus Setelah Dimenangkan Bagaimana Pada Saat Akan Memulai Pekerjaan Dimana Akan Dimutuhkan Produk Aspal Dari AMP Dengan Suhu Sesuai Dengan Perseratan Namun Di Tengah Perjalanan Ternyata Ada Permasalahan Mobilisasi Misalkan Pengaputan Aspal Polokasi Misalkan Ujan Ada Mungkin Perbaikan Jalan Apakah Kepada Aspal Masih Terjaga Nah Ini Mungkin Jadi Pemikiran Saya Juga Saya Kira Tentu Tidak Jadi Artinya Sangat Tidak Efektif Bagi Saya Jika Lokasi Atau Jarak Alat Tersebut Dipertandingkan Satu Milian Karena Sesuatu Yang Diuji Pada Sekontrak Seharusnya Jadikan Persantan Berkontrak Dengan Cara Apa Ya Dengan Cara PPK Sudah Membuat Dan Menentukan Sifikasi Mutu Aspal Dalam Metode Pelesanan Terus Bagaimana Menyikapinya Yang Kembali Ke pembahasan Sadi Atas Seperti Itu Jadi Tentukan Sifikasi Mutu Alat Dalam Metode Kerja Di Kepada Satu Kontrak Ternyata Alat Sebut Tidak Menghasil Keputu Dengan Baik Karena Lokasi Alat Berjauhan Maka PPK Berhak Menyintai Pergantian Alat Sesuai Dengan Sifikasi Terdapat Dalam Metode Perlaksanaan Jadi Perseratan Lokasi Alat Tidak Tepat Diperserakan Dari Dokumen Pemilihan Selanjutnya Apakah Umur Alat Dapat Menentukan Kinerja Alat Apakah Ada Bukti Atau Data Yang Kurat Yang Menyakinkan Bahwa Umur Yang Lebih Mudah Dipastikan Kinerja Perlatannya Seluruh Baik Dan Malahan Tidak Bisa Bekerja Karena Kondisi Fabrikan Bisa Saja Kan Baru Beli Barang Tidak Bisa Kerja Bila Ap Baru Ap Besok Terusak Seperti itu Jadi Saya Pikir Kembali Kembali Kementerian Atas Kendalikan Sat Kontrak Tentukan Aspekasi Mutual Alat Dalam Medo Kerja Ternyata Alat Tidak Menghasilkan Dengan Baik Aspekasi Mutual Baik Karena Alat Maka PPK Berhak Meminta Pergantian Alat Sesuai Dengan Perseratan Yang Adalah Medo Persana Jadi Disini Sebenarnya Sudah Ada Jelas Dalam S.U.K.K. Pertama Adalah Penyedia Wajib Menerapkan Dan Mengendalikan Percana Rencana Untuk Pekerjaan Konstruksi Secara Konsisten Jadi Pengadilannya Ada Di Kontrak Selanjutnya Apabila Misalkan Pada Saat Mobilisasi Diminta Alat Tidak Ada PPK Di sini Dibantu Pertama Pengawas Tentu Tidak Akan Menerima RPM Tanya Atau Pada Saat Mau Minta Pekerjaan Kepada Pengawas Yang Namanya Dalam Sebuah Penel Kontrak Tentu Ada Permintaan Permintaan Atau Request Dari Pendidikan Pengawas Untuk Meminta Pekerjaan Pekerjaan Sehingga Pengawas Akan Menceklis Apa Saja Yang Menjadi Bagian Dari Pekerjaan Tersebut Baik Personel Baik Alat Baik Bahan Dan Lain Lain Dan Juga Ada Pengujian Pengujian Juga Misalkan Alat Tersebut Misalkan Tidak Sesuai Pengawas Tidak Akan Memberikan Persujuan Untuk Memulai Pekerjaan Kalau Kita Lihat Dalam SSU Kan Jelas Di 40 Ketua Juga Pengguna Jasa Menilai Bahwa Perlatab Utama Tidak Dapat Berfungsi Sesuai Dengan Memiliki Kewenangan Untuk Memerintah Untuk Menggantikan Peralatan Jadi Seperti Tersebut Jadi Kalau Memang Arus Ditetapkan Dalam Dokumen Pemilihan Saya kira Akan Menjadi Penambahan Persyaratan Namun Saran Saya Lebih Baik Dipendalikan Pada Sat Kontrak Jangan Sampai Di Dalam Proses Pemilihan Yang Tentunya Kita Belum Menguji Begitu Umur Ataupun Kinerja Peralatan Malahan Kita Sudah Melakukan Pengujian Di Dalam Proses Pemilihan Seharusnya Memang Menjadi Kontrak Yang Harus Dikendalikan Oleh BPK Selanjutnya Surat Dukungan Surat Dukungan Sering Menjadi Hal-hal Yang Dipertanyakan Boleh Tidak Menyampaikan Surat Dukungan Sebagai Pesat Tender Untuk Menjaga Apa Namanya Butuh Dansifikasi Misalkan Ya Bisa Saja Karena Dalam Suatu Wilayah Apa Namanya Dalam Suatu Wilayah Tentu Ada Kondisi Wilayah Yang Tentunya Memang Diperlukan Surat Hukungan Misalkan Bahan Material Dalam Kondisi Misalkan Memang Kesulitan Mendapatkan Material Misalkan Jadi Kita Lihat Ketori Kontrak Sebelumnya Apakah Kontrak Sebelumnya Memang Kesulitan Dalam Menyediakan Bahan Material Kalau Ia Maka Bisa Saja Memang Surat Apakah Material Terbatas Ini Perlu Justifikasi Jastifikasi Pada Penyusunan Pencanaan Pengadaan PPK Ini Kan Tidak Bekerja Satu Tahun Sekali Bisa Saja Menjadi PPK Berapa Kali Anggaran Tentu Memiliki Justifikasi Atau Mungkin Histori Kontrak Yang Pernah Dikendalikannya Atau Pernah Di Ikat Pada Satu Kontrak Apakah Tidak Membatasi Persaingan Usaha Apakah Pada Proses Tendernya Apakah Proses Tendernya Satu Orang Masuk Sehingga Perlu Surat Bukungan Ini Dipersyaratkan Atau Waktu Pemenuhan Persyaratannya Jangan Sampai Pemenuhan Persyaratan Ini Terlalu Lama Sehingga Mengambat Proses Pemilihan Seharusnya Proses Tendernya Sudah Selesai Dilaksanakan Tetapi Karena Pemenuhan Syarat Terlalu Lama Jadi Proses Tendernya Pernah Lama Oleh Pemilihan Jadi Misalkan Memang Ini Penyusunan Perspekasi Metode Pelaksanaan Juga Disa Sampaikan Misalkan Dalam Pengendalian Bahan Dibuatkan Dalam Metode Pelaksanaan Misalkan Penerimaan Bahan-Bahan Yang terima Harus Dipiksa Oleh Pengawas Penerimaan Dengan Mengecek Dan Memeriksa Bukti Tulis Yang Menurutkan Bahwa Bahan-Bahan Terima Dengan Ketentuan Yang Disyaratkan Oleh Kontraktor Dan Kontraktor Wajib Menyampaikan Bukti Pekerjaan Maka Si Penyedia Ini Sudah Harus Menyampaikan Dukungan Bahan Pabrikan Kalau Tidak Berarti Pengawas Tidak Memberikan Persujuan Untuk Memulai Pekerjaan Seperti itu Nah Beberapa Contoh Jadi Penambahan Persantaran Teknik Supresi Yang Bisa Dipersyaratkan Kita Bicara Teknik Penawaran Mempersyaratkan Melampirkan SKK Itu Pertentangan Dengan EKP 8 Mempersyaratkan Mediur Pelaksanaan Usaha Kecil Dan Menengah Juga Pertentangan Dengan Pasal 57 E3 Jadi Tidak Bisa Dilakukan Penambahan Persyaratan Teknis Yang Kedua Termasuk Persyaratan Kualifikasi Yang Meminta SKN Bekening Pada Dukungan Bank Misalnya Kualifikasi Kualifikasi Itu Pertentangan Dengan Pasal 55 Karena Kualifikasi Kecil Dikesualikan Dengan Persyaratan Kualifikasi Keuangan Selanjutnya Mempersyaratkan Pengalaman Klasifikasi Subklasifikasi Pada Usah Kecil Jadi Pengalamannya Padahal Pekerjaan Kecil Yang Cukup Pekerjaan Konstruksi Saja Ini Sesuai Dengan SE 2020 Jangan Sampai Meminta Perusahaan Yang Dender 2.5M Itu Harus Memiliki Pengalaman Subklasifikasi Cukup Pekerjaan Konstruksi Selanjutnya Mempersyaratkan SMK KISO Pada Kualifikasi Ini Juga Pertentangan Kalau kita Merubah Syarat Tentu Tidak Boleh Jadi Ini Sangat Berbeda Dengan Penambahan Persyaratan Teknis Penawaran Merubah Syarat Pengalaman Personil Menjelial Memajibkan Pengguna Revensi Mengubah Ketentuan 17.2 Selanjutnya Merubah Syarat Pengalaman Personil K3 Untuk Riziko Kecil Dengan Berpengalaman Ini Bukan Penambahan Syarat Tapi Merubah Persyaratan Merubah Ketentuan 17.3 Penambahan Nama Jabatan Dan Jumlah Personil Ini Juga Mengubah Ketentuan IKB 17.3 Selanjutnya Persyaratan Kualifikasi Merubah Besaran Nilai SKN Pada Kualifikasi M Dan B Misalkan Tidak Boleh Kalau Sudah 10% Tidak Besar Ditambah 20% 30% S S S Selanjutnya Merubah Ketentuan Paling Banyak Jumlah S PO SA Sudah Perjelas Di PM Juga Jelas Paling Banyak 2 SPU Untuk Yang Menengah Dan Besar Dan Paling Banyak 1 SPU Pada Usaha Kecil Selanjutnya Kita Bicara Tentang Persyaratan Kita Masukkan Pokok Inti Penetapan Persyaratan Pemilihan Berkontrak Dan Apa Namanya Penetapan Persyaratan Pemilihan Dan Persyaratan Berkontrak Kita Bahas Metode Pelaksanaan Personil Peralatan Dokumen RKK Pekerjaan Disuporkan Dan Dokumen Persyaratan Tambahan Penetapan Metode Pelaksanaan Oleh PPK Kita Awali Dengan Penetapan Metode Pelaksanaan Oleh PPK Isu Yang Terjadi Siapa Yang Menetapkan Metode Pelaksanaan Apakah Perlu Menetapkan Metode Pelaksanaan Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Apa Perbedaan RKS Atau Sifikasi Dengan Metode Pelaksanaan Angka 3 Ini Sering Jadi Perdebatan Pada Satu Review PPK Sudah Bilang Ini Sifikasi Ini Metode Juga Seperti Itu Padahal RKS Atau Sifikasi Dan Metode Pelaksanaan Sangat Berbeda Sebelum Saya Bahas Kita Harus Mengetahui Apa Itu Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Adalah Metode Yang Menggambarkan Penguasaan Secara Stimatis Penyelesaian Pekerjaan Dari Awas Sampai Akhir Meliputi Tahapan Urutan Pekerjaan Utama Dan Dukumen Pemilihan Baik Kita Mengacu Kepada Siapa Yang Menetapkan Metode Pelaksanaan Kalau Kita Bicara Kewenangan Di Sini Dari Metode Pelaksanaan Ini Ditapkan oleh PPK PPK Kalau Kita Melihat Bahwa Sebelum Namanya Perencanaan Jadi Ada Fisiknya Ada Perencanaan Teknisnya Dengan Dibantu Oleh Konsultan Perencanaan Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Hasil Perancangan Itu Jelas Disini Konsultan Perencanaan Sudah Membantu PPK Di Dalam Menyusun Metode Pelaksanaan Cuma Yang Sering Saya Tangkap Sering Saya Lihat Di Lapangan Belum Pernah Saya Melihat Bahwa Dalam KAK Seleksi Konsultan Perancangan Sebut Sudah Diminta Urayan Atau Produk Dari Pekerjaan Sebut Ada Metode Pelaksanaan Jadi Banyak Konsultan Perancangan Menyampaikan RKS Atau Seperti Teknis Yang Dikuarkan Oleh Konsultan Perancangan Sehingga Selanjutnya Kedepan Untuk Dita Perancangan Sudah Disibukan Bahwa Salah Satu Produk Keluaran Dari Konsultan Perancangan Jadi Sebenarnya Medode Perancangan Sudah Disusun Oleh Konsultan Perancangan Berdasarkan DED Yang Sudah Dibuat Oleh Konsultan Perancangan Sehingga Ketika Misalkan Sudah Dibantu Konsultan Perancangan PPK Hanya Menetapkan Kembali Sesuai Dengan Persiapan Pengadaan Jadi Pada saat Persiapan Pengadaan Siapa Tahu Nanti Ada Seperti Berubah Ada APS Berubah Sehingga Medode Perancangan Pun Berubah Juga Mesuaikan DED Sehingga Pada saat Persiapan Pengadaan Tinggal PPK Tetap Kembali Apabila Ada Sedikit Review Silahkan Disesuaikan Dengan DED Jadi Seperti Itu Sebenarnya Medode Siapa Yang Menetapkan Medode Pelaksana Adalah PPK Berdasarkan Metode Pelaksanaan PPK Inilah Semua Perseratan Perseratan Itu Di Ada Dalam Medode Pelaksanaan Baik Perseratan Pemilihan Perluman Pada Medode Pelaksanaan Dan Penentuan Perseratan Pekontrak Juga Ada Dalam Metode Pelaksanaan Karena Semua Sifikasi Ada Dalam Medode Pelaksanaan Baik Sifikasi Bahan Sifikasi Alat Sifikasi Tenaga Semuanya Ada Dalam Pelaksanaan Sehingga PPK Hanya Hanya Memisahkan Mana Yang Nanti Dijadikan Perseratan Pemilihan Mana Yang Dijadikan Perseratan Berkontrak Metode Pelaksanaan Kalau Kita Bicara Tentang Peran Tentu Nomor 14 Untuk Kualifikasi Kecil Dan Kuasa Mengenah Tidak Dipersyaratkan Metode Pelaksanaan Kualifikasi Usaha Besar Dan Kompleks Itu Dipersyaratkan Metode Pelaksanaan Namun Yang Saya Tegaskan Di Sini Adalah Apapun Segmentasinya Baik Itu Kecil Menengah Dan Kompleks Metode Pelaksanaan Tetap Ditetapkan Oleh PPK Fungsinya Buat Apa Misalkan Untuk Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Membandingkan Penawaran Perlatan Perserta Apabila Bandingkan Dengan Metode Pelaksanaan Yang Telah Ditapkan PPK Selanjutnya Metode Pelaksanaan Ini Akan Dipenuhi Oleh Penjasa Berkontrak Kalau Yang Besar Dan Kompleks Sama Untuk Membandingkan Metode Yang Disampaikan Peserta Di Sini Peserta Atau Di Saat Peketnya Besar Atau Kompleks Itu Metode Pelaksanaan Itu Wajib Disampaikan Oleh Peserta Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan Utama Yang Telah Ditapkan Dalam LDP Selanjutnya Untuk Membandingkan Penawaran Peralatan Dan Asifikasi Yang Ditawarkan Peserta Dan Selanjutnya Wajib Dipenuhi Penjasa Berkontrak Nah Inilah Fungsi Dari Metode Pelaksanaan Yang Ditapkan Oleh PPK Selanjutnya Apa Perbedaan Asifikasi RKS Dan Metode Pelaksanaan Ini Sering Terjadi Pada Set Review PPK Tidak Menetapkan Sudah Metode Pelaksanaan Padahal Yang Saya Tangkap Yang Saya Lihat Misalkan Sifikasi Umum Bidang Marga Misalkan Itu Sifat Umum Yang Di Dalamnya Bicara Tengah Rencana Kerja Syarat Kalau Kita Bicara Sifikasi Teknis Itu Apa Sifikasi Adalah Karakterist Total Dari Barang Jasa Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dari Dan Keinginan Barang Jasa Jadi Kalau Kita Bicara Pekerjaan Konstruksi Berarti Ada Lima Sifikasi Teknis Total Misalkan Sifikasi Peralatan Sifikasi Alat Bahan Karena Kerja Dan Sampai Proses Kegiatan Itu Balui Namanya Sifikasi Alatnya Apa Seperti Itu Bahannya Apa Itu Sifikasi Teknis Lalu Setiap Sifikasi Teknis Diuraikan Rencana Kerja Syaratnya Petunjuk Teknis Bagaimana Seperti Itu Alat Ini Bagaimana Misalkan Alat Ini Untuk Lalu Diuraikan Kedalam Metode Pelaksana Misalkan Pekerjaan Beton Dalam Pekerjaan Beton Itu Diputukan Personil Diputukan Alat Seperti Itu Inilah Yang Akan Diuraikan Secara Kinerjanya Secara Metode Kerjanya Bagaimana Jadi Antara Seperti Teknis Berbeda Dengan Metode Pelaksana Jadi Metode Pelaksana Sudah Sampaikan Tadi Bahwa Metode Menggambarkan Penguasaan Penjelasan Pekerjanya Stimatis Dari Awal Sampai Akhir Menjadi Tahapan Pekerjaan Utama Dan Masing Jenis Pekerjaan Seperti Itu Jangan Sampai Ada Spekasi Yang Tebal Seribu Tebal Tapi Pekerjaan Cuma 500 Juta Itu Disampaikan Ke Dalam SPSC Itu Sebenarnya Bukan Spekasi Yang Di Anggap Sebagai Perkelasanan Itu Spekasi Umum Yang Memuat Beberapa Seluruhan Pekerjaan Yang Ada Dalam Bindah Marga Jadi Di Sini PPK Wajib Menetapkan Metode Pelaksanaan Jadi Bukan Rencana Kerja Syarat Ataupun Teknis Karena Di Pasal 58 Tidak Bicara Persyaratan Spekasi Teknis Ataupun Rencana Kerja Syarat Tapi Bicara Tentang Metode Pelaksanaan Seperti Itu Selanjut Kita Masuk Ke Dalam Persyaratan Pemilihan Dan Persyaratan Pemilihan Di Semua Persyaratan Pemilihan Dan Persyaratan Berkontrak Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Semua Berpedoman Kepada Metode Pelaksanaan Jadi Misalkan Kita Bicara Persyaratan Pemilihan Metode Pelaksanaan Untuk Bidang Kompleks Jadi Metode Pelaksanaan Yang Untuk Usaha Kesih Dan Mengenengah Akan Masuk Menjadi Persyaratan Berkontrak Selanjutnya Persyaratan Majerial Ada Persyaratan Pemilihan Persyaratan Majerial Nah Ketika Misalkan PPK Ingin Meminta Lebih Mungkin Ada Persyaratan Lain Karena Memang Ketimpuan Dalam Permilihan Itu Dibatasi Misalkan Usaha Kecil Hanya Dua Persyaratan Menengah Hanya Empat Persyaratan Besar Bisa Ditambah Sedikit Di Personel Majer Teknis Maka Apabila Misalkan Diputukan Persyaratan Lain Yang Akan Memang Diputukan Pada Satu Kontrak Maka PPK Membutuhkan Sepuluh Dantrak Tapi Ketentuannya Hanya Diberikan Batasan Tiga Unit Dalam Satu Jenis Maka Sisanya Ada Di Persyaratan Berkontrak Selanjutnya Dokumen RKK Dukumen RKK Hanya Disampaikan Satu Uyan Pekerjaan Dan Satu Identifikasi Bahaya Sehingga Kalau Kita Bicara Dantar Satu Paket Pekerjaan Tidak Memungkinkan Tidak Mungkin Ada Satu Uyan Dengan Bermacam Identifikasi Bahaya Yang Ada Dalam Dokumen RKK Namun Ketentuannya Dalam SE Hanya Menyampaikan Satu Uyan Pekerjaan Dan Satu Identifikasi Bahaya Selanjutnya Disampaikan Kedalam Dokumen Kontrak Atau Metode Perlaksanaan Maksud saya Tentu Bagian Pekerjaan Yang Disupontrakan Nah Ini Peramanya Yang Perlu Ditapkan Dalam SE Itu Ada Paling Banyak Dua Pekerjaan Spesialis Dan Dua Pekerjaan Bukan Pekerjaan Bukan Utama Misal Saja PPK Mau Memesuk Kontrakan Berapa Pekerjaan Spesialis Lagi Misalkan Dengan Paket Yang Besar Tentu Banyak Sekali Pekerjaan Pekerjaan Utama Baik Itu Spesialis Atau Ketidak Spesialis Atau Kecil Yang Ingin Diberdayakan Oleh PPK Untuk Pusaha Kecil Misalkan Tapi Di SE Hanya Diberikan Batasan Paling Banyak Dua Pekerjaan Supon Jadi Bisa Dituangkan Dalam Perlaksanaan Yang Nanti Perlu Disetujui Kembali Oleh PPK Pada Saat Rapat Persiapan Penandaran Konrad Selanjutnya Dalam Penetapan Pertama Kita Bicara Penetapan Persyaratan Pekerjaan Utama Saya Masuknya Kedalam SE Bapak Dan Ibu Jadi Di Dalam Penetapan Pekerjaan Utama Jelas Menatakan Pekerjaan Utama Yang Harus Diberikan Metode Pelaksanaan Ditetapkan Berdasarkan Pekerjaan Yang Nilai Bobot Biayanya Tertinggi Secara Berhutan Untuk Yang Kualifikasi Besar Karena Pekerjaan Utama Ini Akan Berpengaruh Kepada Metode Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Hanya Dipersyaratkan Untuk Yang Besar Dan Kompleks Sehingga Penetapan Pekerjaan Utama Ini Untuk Dituangkan Di Dalam LPP Ketika Misalkan Paket Pekerjaannya Di Atas 50 Yang Pertama PPK Harus Menetapkan Semua Pekerjaan Utama Jadi Semua Pekerjaan Utama Yang Ada Dalam Pekerjaan Pekerjaan 161 Paket Pekerjaan Itu Utama Dulu Nanti Setelah Sebut Baru Nanti Akan Dibobotkan Dari Biaya Tertinggi Seperti Itu Kalau Di Aturan Dari 50M Sampai 100M Paling Banyak 3 Pekerjaan Utama Di Atas 100M Itu Paling Banyak 4 Pekerjaan Utama Contohkan Seperti Ini Penetapan Pekerjaan Utama Dengan Nilai RP 55M Ini Contoh Bapak Dan Bapak Pekerjaan Yang Lebih Dari Memiliki Pekerjaan Utama PPK Sudah Menetapkan Bobotnya Dari Nilai Paling Besar Misalkan Pekerjaan 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 Pondasi Pekerjaan Pekerjaan Jadi Setelah Dilakukan Perumusan Jadi Harga Pekerjaan Dikalikan Dengan Nilai Pekerjaan Dikalikan 100 Kita Ambil Saja Bobotnya Paling Tinggi Misalkan Disini Pekerjaan Struktur Misalkan 40% Pertama 30% Dan 16% Sehingga Ketika Kita Bicara Pekerjaan 55M Itu Paling Banyak Ditetapkan 3 Pekerjaan Tama Maka Ketemu Pekerjaan Tama Tama Tiga Pekerjaan Struktur Lantai Dan Tanah Nah Inilah Yang Ditetapkan Dalam LDP Oleh PPK Sehingga Dari Pekerjaan Disampaikan Oleh Peserta Yang Besar Dan Kompleks Di dalam Melaksanakan Persyaratan Metode Pelaksanaan Nah Ini Untuk Pekerjaan Tama Dengan Nilai Data 100M Jadi Perbedaannya Saja Adalah Jumlah Maksimalnya Kalau Tadi Yang 55M Itu Tiga Pekerjaan Utama Dan Selanjutnya Yang Data 100M Itu Empat Pekerjaan Utama Nah Bagaimana Sisa Pekerjaan Ramai Yang Dita Dalam Dokumen Pemilihan Nah Ini Juga Pertanyaan Kenapa Tidak Mungkin Ya Apa Namanya Dalam Satu Pekerjaan Sebut Ada Tiga Pekerjaan Utama Bisa Saja Ada Lima Tujuh Ada Delapan Pekerjaan Utama Apakah Penyedia Hanya Melaksanakan Pekerjaan Utama Yang Ada Dalam LDP Saja Betul Tidak Kembali Kepada Persyaratan Menyampaikan Kedalam Metode Pelaksana Yang Dipertandingkan Jadi Ada Dua Metode Pelaksana Di Sini Pertama Peserta Hanya Menyampaikan Metode Pelaksana Sesuai Dengan Pekerjaan Utama Yang Ditapkan Oleh PPK Selanjutnya Pekerjaan Utama Yang Tidak Dita Dalam LDP Sudah Dalam Metode Pelaksana Itu Ada Beberapa Pekerjaan Utama Yang Tentunya Akan Tetap Dipenuhi Pada Kontrak Oleh Penamanya Oleh Pemenangan Penyedia Jadi Pekerjaan Tambah Yang Ditatakan Dalam Rokumen Pemilihan Tetap Menjadi Bagian Yang Wajib Diuraikan Dalam Metode Pelaksanaan Termasuk Metode Pelaksanaan Yang Menguraikan Pekerjaan Utama Di LDP Dan Menjadi Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Yang Wajib Dipenuhi Pelaksanaan Pekerjaan Jadi Berdasarkan Penetapan Metode Pelaksanaan Yang Yang Punya PPK Semuanya Itu Sudah Diuraikan Bukan Hanya Tiga Tempat Saja Ini Semua Pekerjaan Utama Yang Sudah Mungkin Dibantu Perancang Tadi Misalkan Dalam Satu Paket Pekerjaan Itu Sudah Ditualkan Metode Pelaksanaan Oleh PPK Tinggal Hanya Mengeluarkan Tiga Saja Atau Empat Saja Pekerjaan Pekerjaan Utama Yang Ada Dalam Pelaksanaan Untuk Di Pertandingkan Untuk Kualifikasi Besar Atau Kompleks Yang Biar Nanti Tidak Saja Pertama Bahwa Nanti Penjidia Hanya Menyelesanakan Tiga Pekerjaan Saja Adalah Kontrak Tidak Ada Medode Pelaksanaan Yang Dipertandingkan Ada Medode Pelaksanaan Yang Jadi Secara Wajib Yang Harus Yang Sudah Dilaksanakan Pada Satu Sesuai Dengan Apa Sampaikan Tadi Bahwa Apabila Ketika Menyampaikan Dukumen Penawaran Dia Sudah Menyului Metode Pelaksanaan Explikasi Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dutupkan Oleh PPK Bagaimana PPK Pada Tahap SBBJ Apakah Pada SBBJ Hanya PPK Hanya Berfokus Kepada SBBJ Hanya Berfokus Kepada SBU Saja Atau Berfokus Kepada Jangka Waktu Pertama Pekerjaan Tidak Ada Dua Hal Yang Seharusnya Bapada Pertama Memastikan Ketentuan Ketentuan Sudah Diatur Dalam KSBBJ Dan Kedua Memastikan Berita Acara Asil Pemilihan Bersama Dokumen Penawaran Apakah Nanti Dokumen Penawaran Disampaikan Memang Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Persyaratan Jadi Bukan Bicara Tangan Evaluasi Dokumen Penawaran Ini Disandingkan Dengan Berita Acara Asil Pemilihan Jadi Berdasarkan Berita Acara Asil Dan Melampirkan Dokumen Penawaran Nah Lihat Dokumen Penawarannya Tentu Ada Peralatan Peralatan Yang Ada Peralatan Atau Peralatan Sampaikan Maka Kita melihat Medo Perasanaannya Misalnya Kualitasi Besar Kompleks Kerjaannya Misalnya Pekerjaan Di atas 50M Besar Lihat Medo Perasanaannya Pada 18 PM Disampaikan Juga Bahwa Medo Perasanaan Ini Yang Sampaikan Bukan Saja Dikerjakan Di Penamanya Suha Dengan Penawaran Tapi Ada Medo Perasanaan Yang Wajib Dilaksanakan Pada Saat Kontrak Sampaikan Bahwa Bukan Medo Perasanaan Yang Disampaikan Saja Pada Saat Penawaran Itu Yang Seluruhnya Yang Yang Akan Di Kerjakan Oleh Pemenang Pada Saat Kontrak Itu Memang Tugasnya PPK Menglarifikasi Mengyakinkan Mengkonfirmasi Kalau Hal Yang Diklarifikasi Pada Saat Penawaran Jadi Peserta ini Tau Ada Medo Pelaksanaan Lagi Ternyata Medo Pelaksanaan Ada Alat Lagi Seperti Ini Berkaitan Dengan Alat Personel Personel Yang Lain Yang Tidak Menjadi Perseratan Di LDP Sehingga Pada Sbbj Itu Semua Sudah Diklirkan Sudah Dikonfirmasi Kepada Peserta Bahwa Ada Loh Selain Personel Ini Ada Personel ABC Lagi Di Metode Pelaksanaan Selain Alat Ini Ada Alat Loh Di Dalam Metode Pelaksanaan Seperti Itu Jadi Semuanya Disampaikan Kepada Peserta Yang Memang Menang Atau Dijuk Oleh Pemilihan Selanjutnya Perhatikan Perseratan Metode Pelaksanaan Tadikan Pekerjaan Utama Sekarang Metode Pelaksanaan Jadi Intinya Begini Antara Pekerjaan Utama Dan Metode Pelaksanaan Ini Akan Menjadi Berpengaruh Terhadap Perseratan Lainnya Seperti Misalkan Pekerjaan Utama Ini Semuanya Menjadi Satu Kesatuan Karena Memang SE Memang Dibuat Seperti Demikian Misalkan Ada Pekerjaan Utama Tiga Maka Berpengaruh Kepada Metode Pelaksanaannya Metode Pelaksanaan Disampaikan Oleh Peserta Harus Sesuai Dengan Pekerjaan Utama Yang Ditapkan Oleh PPK Kedalam LDP Seperti Itu Misalkan Perantapan Perseratan Metode Pelaksanaan Pemilihan Pekerjaan Utama Yang Harus Diurekan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Ini Di LDP Sudah Jelas Pasti Sudah Melihat Penambahannya Di LDP Ada Bentuk Seperti Ini Pekerjaan Utama Yang Harus Diurekan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Saya Contohkan Misalkan Ini Paketnya Yang 50 Sampai 100 Itu Ada Tiga Penetapan Pekerjaan Utama Pekerjaan Tanah Pekerjaan Struktur Pekerjaan Lantai Pekerjaan Utama Ini Bukan Pekerjaan Tanah Saja Bapak Semuanya Nanti Disampaikan Oleh Peserta Kedalam Menentukan Pelaksanaan Berdasarkan Penetapan Pekerjaan Utama Ini Jadi BK Menentukan Pekerjaan Utama Dan Pekerjaan Pemilihan Menentukan Kedalam Dokumen Pemilihan Ini Peserta Menyampaikan Menentukan Berdasarkan Jumlah Pekerjaan Utama Seperti Ini Bapak Lidupu Ya Contoh Pekerjaan 50M Sampai Dengan 100 Pekerjaan Utamanya Misalkan Inilah Yang Disampaikan Dari Awal Sampai Akhir Secara Garis Besar Dan Uraian Secara Kerja Masing-masing Jenis Pekerjaan Utama Termasuk Kesuaian Antara Medo Kerja Dengan Perlataan Utamanya Termasuk Kesuaian Medo Kerja Dengan Spekasi Tekulomo Yang Dipersyaratkan Kalau Misalkan Kursusan Besar Dan Kompleks Tidak Menyampaikan Ketiganya Ini Misalkan Contoh Misalkan Ini Mereka Apa Mereka Tentu Medo Pelaksana Sudah 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 Begitu Juga Dengan 100 Misalkan Sama Juga Hanya Ada Empat Pekerjaan Tama Kalau Yang 50M Ke 100 Ada Tiga Pekerjaan Tama Kalau Ada 100M Ada Empat Pekerjaan Tama Yang Wajib Nanti Disiur Oleh Peserta Dalam Penyampian Metode Pelaksanaan Jadi Kalau Berkurang Misalkan Dari Empat Ini Yang Disampaikan Oleh Keserta Dengan Kualifikasi Besar Kompleks Maka Tentu Medo Pelaksanaannya Diasuai Dengan Penetapan Dari Pekerjaan Utama Yang Disampaikan Dalam LDP Selanjutnya Penetapan Perseratan Medo Pelaksanaan Kontrak Kenapa Saya Mengatakan Ada Medo Kontrak Bisa Saja Kita Kembali Ke Apa Yang Saya Bahas Tadi Misalkan Dalam Pekerjaan Pekerjaan Misalkan Ada Tujuh Pekerjaan Utama Maka Nanti Sisa Dari Misalkan Kalau Kita Bicara Data 100M Pekerjaan Utama Berarti Kalau Kita Bicara Tujuh Pekerjaan Utama Misalkan Pekerjaan Menetapkan Keseluruhan Metode Pelaksanaan Kedalam SPS Jadi Ketika Metode Pelaksanaan Data Keseluruhan Oleh PPK Maka Disampaikan Kedalam SPS Nah Permasalahan Tiga Pekerjaan Utama Itu Dipisahkan Kembali Kedalam LDP Jadi SPS Itu Keseluruhan Keseluruhan Kerjaan Metode Pelaksanaan Sebut Nanti Dalam LDP Itu Ditarik Kembali Tiga Pekerjaan Utama Tiga Pekerjaan Utama Tiga Pekerjaan Utama Tentu Nilai Maka Itulah Nanti Dipertandingkan Oleh Kualifikasi Besar Kompleks Sehingga Perusahaan Kualifikasi Besar Kompleks Itu Hanya Kukus Kepada Tiga Tiga Pekerjaan Utama Dalam LDP Ketika Dia Menang Maka Dia Tetap Mengikat Pada Medi Pelaksanaan Ditapkan SPS Oleh PPK Seperti Itu Mungkin Mudah-mudahan Tergambar Yang Saya Maksud Selanjutnya Bagaimana PPK Pada Tahapan SPPG Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Berdasarkan Dokumen Penawaran PPK Sudah Memastikan Bahwa Pekerjaan Pekerjaan Yang Semuanya Dalam Metode Pelaksanaan Jangan Sampai Pekerjaan Yang Menang Hanya Melihat Saya Hanya Dipertandingkan Tiga Pekerjaan Utama Saja Kemarin Atau Pekerjaan Kontrak Dia Tidak Mau Melaksan Sisa Dari Pekerjaan Utama Lainnya Seperti Itu Dipastikan Kembali Dikonfirmasikan Kepada Pemenang Selanjutnya Penatapan Persyaratan Peralatan Utama Peralatan Utama Ini Berdasar Kepada Pekerjaan Utama Dan Metode Pelaksanaan Bagaimana Cara Menentukan Peralatan Utama Yang Akan Ditatapkan Dalam LDP Ini Mungkin Yang Perlu Kita Sampaikan Pertama Pastikan Ada Dalam Pekerjaan Utama Dengan Sampai Pelatan Yang Bukan Ada Pekerjaan Utama Disampaikan Misalkan Pekerjaan Utama Misalkan Di sini Pekerjaan Utama Yang Dimaksud Bukan Tiga Pekerjaan Utama Dintapkan Tadi Bapak Ibu Keseluruhan Pekerjaan Utama Yang Ada Dalam Pekerjaan Tersebut Jadi Pastikan Semua Alat Ada Ada Dalam Pekerjaan Utama Misalkan Dalam Pekerjaan Ada Tujuh Pekerjaan Utama Dari Tujuh Dilihat Peralatan Mana Saja Yang Mau Dipertandingkan Seperti Pekerjaan Dari Ibu Silahkan Keluarkan Misalkan Ada 10 Dumprack Misalkan Silahkan Keluarkan Tiga Misalkan Seperti Selanjutnya Pastikan Pekerjaan Sebut Lebih Banyak Dibutuhkan Di Lapangan Di Pekerjaan Sebut Untuk Ada Alat Yang Fungsi Dan Dibutuhkan Di Lapangan Untuk Meyakinkan Bahwa Pekerjaan Sebut Akan Terselesaikan Jadi Pilih Misalkan Memang Diperlukan Ekskupator Lebih Banyak Atau Mungkin Dumprack Lebih Banyak Atau Mungkin Perlukan Lain Yang Tentunya Ada Dalam Yang Utama Silahkan Dijadikan Perlatan Utama Sisanya Misalkan Lebih Dari Tiga Unit Di Dalam Metode Perlaksanaan Jadi Dalam Perlaksanaan Ada Perlatan Yang Mungkin Tidak Disampaikan Di Dalam LV Selanjutnya Pastikan 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 Perlatan Sebut Tidak Menyebabkan Keterlambatan Jadi Pastikan Perlatan Sebut Tidak Menyebabkan Keterlambatan Misalkan Kalau Alat Ini Tidak Dipertandingkan Maka Alat Penyelesaian Pekerjaan Tentunya Terlambat Jadi Pastikan Jangan Sampai Perlatan Perlatan Yang Tidak Mempengaruhi Pekerjaan Itu Dipertandingkan Tapi Pertandingkan Perlatan Perlatan Yang Mungkin Yang Bisa Menyebabkan Keterlambatan Dalam Penyelesaian Pekerjaan Selanjutnya Pastikan Perlatan Produksi Bukan Perlatan Bahan Bangunan Artinya Jangan Sampai Kita Memperserahkan Alat Tukang Seperti Itu Tapi Kita Perserahkan Alat Yang Mekanis Yang Lebih Utama Daripada Kita Memperserahkan Alat Yang Sudah Melekat Kepada Tenaga Kerjanya Seperti Misalkan Gaji Pasti Melekat Kepada Seperti Kayu Seperti Itu Jadi Tidak Memperserahkan Alat Tukangan Pastikan Tidak Menghambat Persaingan Artinya Jangan Memperserahkan Alat Yang Menghambat Persaingan Misalkan ANP Misalkan Harus Seperti Yang Sampai Tadi Atau Harus Memiliki Lokasi Di Bali Dan Lain Kalau Memang Memang Itu Mengingat Harus Di Lokasi Wantan Tidak Dalam Tidak Usah Dipersaing Seperti Ilustrasi Misalkan Saya Menyampaikan Lagi Jadi Maren Sebelum Pada saat Kita Susun Ini Banyak Pertanyaan Ini Apa Iya Dalam Satu Pekerjaan Dilibutuhkan Berapa Damprak Misalkan Ternyata Kita Bukan Itu Maunya Kita Artinya Tidak Saja Yang Dipertandingkan Yang Sisanya Ter Di Dalam Metode Pelaksana Ini Memang Dari Dimahami Berapa Tenten Kita Sekarang Jadi Tetap Kalau Kita Putus 8 Kita Akan 8 Kita Akan Dipenuhi Oleh Penyedia Di LDP Kita Ikat Dengan Pada saat Pertandingan Di Kontrak Kita Ikat Pada saat Kontrak Seperti itu Selanjutnya Penetapan Jenis dan Jumlah Peralatan Utama Untuk Tender Pekerjaan Korruksi Dengan Nilai APS Paling Banyak 100 Miliar Itu Paling Banyak 6 Jenis 6 Jenis Peralatan Utama Yang Misalkan Dalam Mediode Pelaksana Kita Kembali Ke Mediode Pelaksana Saja Kenapa Karena Dalam Mediode Pelaksana Sudah Menggunakan Kejadian Utama Misalnya Kejadian Utama Misalkan Disini Ada Empat Saya Contohkan Ternyata Perantapan Pelaksana Dalam Pelaksana Banyak Peralatan Misalnya Ada Ketap Apator Dump Motor Motor Tandu Roll Asphalt Ini Ternyata Ternyata Disini Dump Berjumlah 10 Sehingga Karena Bicara Tentuan SE Maka Tidak Bisa Diperserahkan 10 Hanya 3 Unit Saja Jadi Sisanya Hanya Yang Lagi 7 Unit Itu Kembalikan Kepada Metode Pelaksanaan Bukan Dihilangkan Bapak Ibu Jangan Dihilangkan Kalau Misalkan Ini Dimasukkan Dalam 3 Unit LDP Terus Ada Lagi Yang 7 Unit Tentu Saja Berserta Tidak Bersiapkan Dantrak Nanti Pada saat Apa Dantrak Tentap Dimunculkan Pada saat Misalkan Dimana Dantrak Itu Dibutuhkan Di dalam Pekerjaannya Selanjutnya Untuk Yang Di atas 100 Lebih Ke Lebih Ke 10 Jenis Perhatian Utama Yang Dikopetensikan Jadi Disini Kita Kita Melihat Bahwa Dalam Satu Jenis Alam Itu Atau Bisa Dipesarkan Tiga Unit Berarti Kembali Di atas Kalau Misalkan Dibutuhkan Lebih Dari Tiga Unit Silahkan Sampaikan Kedalam Metode Kelaksanaan Jadi Jangan Sampai Menghilangkan Kebutuhan Kebutuhan Penataan Yang Memang Dibutuhkan Dari Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Cuma Arahnya SE Adalah Hanya Menampilkan Berapa Saja Untuk Dipertandingkan Jadi Tidak Semua Dipertandingkan Contohkan Kita Membincangkan Sepuluh Dantrak Misalkan Dalam Satu Tender Apa Iya Pada Saat Kompetisi Peserta Itu Memiliki Semua Sepuluh Dantrak Misalkan Bagaimana Nanti Pemilihan Melakukan Bukti Kepemilikannya Tentu Sangat Kesulitan Pemilihan Dalam Melaksanakan Proses Evaluasi Apalagi Melakukan Klarifikasi Terhadap Bukti Kepemilikan Perhalatan Bagaimana Dengan Perhalatan Tidak Masuk Dalam Contender Tadi Sampaikan Di Awal Jadi Pertama Dalam LDP Dan Pertama LDP Dan Kontrak Itu Mengikat Dalam Pelaksanaan Kontrak Ini Menjawab Apakah Nanti Pada Saat Kontrak Tetap Dipenuhi Berapa Alat Yang Kita Butuh Ya Selama Memang Diputuhkan Dalam Perlaksanaan Berlaksanaan Berapapun Memang Itu Dibutuhkan Pada Kontrak Maka Akan Mengikat Dalam Perlaksanaan Kontrak Bukan Saja Peralatan Yang LDP Saja Yang Akan Dipenuhi Tapi Peralatan Lain Pun Yang Juga Dalam Metode Perlaksanaan Wajib Dipenuhi Oleh Serta Bagaimana PPK Pertama 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 Kembali Ini Disampaikan Juga Bahwa Bukan Hanya Peralatan Peralatan Yang Ada Dalam LDP Saja Yang Akan Dipenuhi Oleh Pertama Pertama Kontrak Tapi PPK Juga Memastikan Bahwa Ada Loh Berapa Alat Lagi Di Dalam Demetode Pelaksanaan Tolong Nanti Disiapkan Sebagai Pelaksanaan Pekerjaan Dan Disiapkan Pada saat Mobilisasi Sesuai Dengan Perugasannya Misalkan Diperlukan Misalkan 10 Buah Dantrak Dan Memang Dibutuhkan Pada saat 7 hari Kerja Setelah PMK Ataupun Mobilisasi Kerja 10 hari Jadi Diutamakan Atau Dipastikan Dan Sudah Ada Karena Sedangkan Melaksanakan Pekerjaan Persiapan Itu Sampaikan Pada saat Rapat Persiapan PM Ataupun Paling Lambat Di Rapat Persiapan Tanda Dengan Kontrak Jadi Jangan Hanya Fokus Kepada SKK Saja Tidak Ya PPK Juga Melihat Dua Ketentuan Di Sana Selain SPBJ Juga Melihat Acara Asal Pemilihan Yang Akan Menjadi Penilihan PPK Juga Apakah Menolak Ataupun Tidak Menang Oleh Pemilihan Selanjut Dalam Penetapan Persyaratan Personim Managerial Ya Teman Teman Semua Nah Di Sini Semuanya Berdasarkan Dari Medode Pelaksanaan Jadi Semua Apapun Persyaratan Baik Pemilihan Semuanya Perkenaan Dalam Medode Pelaksanaan Jadi Untuk Pekerjaan 2,5M Sampai 50M Misalkan Ada Berapa Pekerjaan Pekerjaan Utama Disana Kita lihat Berapa Dibutuhkan Personim Managerial Nah Kalau Kita Bicara 2,5M Ke 50M Lentu Yang Diperbolehkan Oleh Ketentuan Itu Hanya Empat Jabatan Dan Empat Personil Jadi Misalkan Bagaimana Misalkan Menjahat Satu Lagi Bagaimana Membutuhkan Pelaksanaan Gedung Lagi Bagaimana Misalkan Membutuhkan Manor Lagi Bagaimana Membutuhkan Operator Lagi Apakah Bisa Diperserahkan Tidak Jadi Jawabannya Tidak Bisa Diperserahkan Kedalam Pesuara Majoria Mungkin Pertanyaan Lalu Bagaimana Caranya Nanti Ada Mereka Tuangkan Kedalam Metode Pelaksanaan Sesuai Dengan Penugasannya Apakah Pekerjaan Jalan Dibutuhkan Pekerjaan Gedung Tidak Jangan Sampai Mengadang Seperti Sebut Kalau Memang Pekerjaan Gedung Kemungkinan Kalau Memang Diperlukan Satu Pelaksana Gedung Yang Bers SKT Selahkan Di Dalam Pondrat Mereka Tentukan Semuanya Dalam Pelaksanan Begitu Juga Yang Ini Juga Dipastikan Jadi Ketika Misalkan Kalau Kita Bicara Rapat SBBJ PPK Minta Persona Majoria Untuk Menyampaikan SKK Pada Saat Mau Rapat Dipastikan Juga Bahwa Di Dalam Medi Pelaksanaan Itu Ada BPK Minta Manajer Teknis Pelaksana Gedung Lagi Satu Orang Mandor Lagi 6 Orang Operator Dua Orang Tanyakan Apakah Personil Sudah Punya SKK Atau Tidak Karena Di Luar Dikecualikan Untuk Personi Majerial Misalkan Majer Proyek Majer Teknis Majer Keuangan Atau Yang Menjadi Bagian Personi Majerial Wajib Memiliki SKK Tapi Untuk Tidak Kerja Kondruksi Pelaksana Oleh Penyidia Pada Masa Pelaksana Pekerjaan Artinya Dari awal BPK Ini Sudah Mengetahui Dengan Siapa Saja Dengan Tenaga Kerja Konversi Saja Yang Dipekerjakan Pada Saat Pelaksanaan Kontrak Oleh Penyidia Jadi Seperti Itu Jadi Setelah Diketahui Seperti Demikian Maka BPK Bisa Mempertanyakan Kepada Penyidia Ini Majer Teknisnya Yang Ada Penyidia Pelaksanaan Sudah Ada Belum Ada Satu Orang Sudah Sesuai Pelaksanaan Gedungnya Saya Minta Lagi Satu Orang Ada Hanya Kepada Penyidia Menajar Teknis Pelaksanaan Gedung Sudah Memiliki SKK Belum Kalau Tidak Melih SKK Maka BPK Memberikan Pernyataan Bahwa Si Penyidia Wajib Sertifikasi Semua Tidak Kerja Konversi Di Luar Managerial Sudah Disertifikasi Pada Saat Pelaksanaan Masa Kontrak Masa Pekerjaan Jadi Seperti Itu Untuk Kelentuan Personil Yang Terutam Pada Sertifat SPPJ Penatapan Pesatuan Dokumen RKK Di Sini Tentu Yang Perlu Dilihat Oleh BPK Di Sini Adalah Dokumen RKK Ini Bukan Disruksion Pada Saat Mau Review Dokumen Persiapan Pengadaan Seringkali Saya Melihat PPK Itu Tidak Menyampaikan Dokumen RKK Malahan Baru Membuatnya Di Persiapan Pemilihan Atau Pada Saat Melakukan Review Dokumen RKK Ini Sudah Ada Seperti Sambil Asil Perancang Dari Keputaran Perancang Yang DPP 2020 Dia Membantu Sudah Baik Dari Tingkat Keselamatan Siponya Sudah Membuat Dokumen RKK Sudah Sudah Dibuat Tinggal Nanti Dibuatkan Atau Uraian Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Sudah Dibantu Oleh Keputaran Perancang Jadi Disini Misalkan Kalau Kita Bicara SE Tidak Semua Uraian Pekerjaan Itu Ditapkan Dalam LDP Hanya Satu Saja Bagaimana Caranya Misalkan Saya Contohkan Dalam Slide Ini Pernamanya Uraian Pekerjaan Dan Ada Berapa Identifikasi Bahaya Tolong Nanti Dilakukan Perkalian Antara Kekerapan Dan Kebarean Berdasarkan Apa Berdasarkan Tenaga Kerjanya Berdasarkan Lingkungannya Berdasarkan Materialnya Berdasarkan Alatnya Itu Disuaikan Sehingga Akan Ditemukan Tinkat Resikonya Perurean Pekerjaan Sehingga Ketika Misalkan Uraian Pekerjaan Yang Akan Mau Ditampilkan Di LDP Maka Pilih Nilai Yang Tinkat Resikonya Lebih Besar Misalkan Pekerjaan Beton Misalkan Ini Resikonya Sedang Dengan Nilai Sehingga Ditapkan Dalam LDP Pekerjaan Beton Dan Pilihlah Satu Identifikasi Bahaya Yang Mungkin Memang Sering Terjadi Pada Saat Pelasanan Pekerjaan Selanjutnya Bagaimana Dengan Uraian Pekerjaan Yang Lain Dan Bagaimana Dengan Implikasi Bayang Yang Lain Itu Tetap Menjadi Bagian Yang Wajib Nanti Disempurnakan Oleh Pemimpia Pada Saat Dimenangkan Sehingga Cisa Dari Penetapan RKK Atau Uraian Pekerjaan Identifikasi Bayang Sudah Disampaikan Kedalam Proses GKT Atau Perspekasi Proses GKT Yang Ada Yang Disampaikan Kedalam Mediode Pelasanan Misalnya Pekerjaan Bongkaran Disampaikan Dalam Mediode Pelasanan Bahwa Dalam Pekerjaan Pembongkaran Risiko Bahayanya Ini Diperlukan APD APK Dan Lain Seperti Sebut Jadi Setiap Pekerjaan Sudah Ada Keurayaan Dan Penjelasan Terhadap Identifikasi Bahayanya Yang Ditampilkan LDP Ini Nanti Akan Menjadi Bagian Evaluasi Yang Akan Di Evaluasi Oleh Pemilihan Nah Ini Baru Penetapan LDP Selanjutnya Yalah Penetapan Dikas Rikas Rikunya Tadi Kan Penetapan Pekerjaan Dalam Uraan LDP Sekarang Penetapan Pekerjaan Dikas Rikunya Jadi Penetapan Dikas Rikas Ini Bukan Bicara Tentang Paling 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 Besar Tapi Paling Tinggi Dari Rumusan Atau Dari Jumlah Keseluruhan Tingkat Rikas 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 Yang Ada Jadi Jumlah Kembali Kalau Contohkan Yang Tadi Dalam Perkulian Pekerjaan Kalau Misalkan Pekerjaan 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 Tidak Rikas 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 Pekerjaan Beton Dengan Rikas Sedang Angka 8 Pekerjaan Pasangan Peseran Dan ASEAN Rikas Sipu Nenang Sedang Dan Pekerjaan Pengecatan Platform Dijumuskan Menjadi Angka 6 Jadi Ada Tiga Sedang Di Sini Jadi Ketika Kita Kalikan Atau Tambahkan 8 Tambah 6 Tambah 6 Sama Dengan 20 Sedangkan Kecilnya 2 Saja Terus Yang Besar 0 Jadi Penetapan Rikas Sipu Sedang Jadi Nanti Juga Terpengaruh Kepada Penetapan Dari Personil K3 Kalau Misalkan Paket Kecil Maka Nanti Personil Manjari Yang Derserahkan Tentu Alimuda Bukan Petugas Tiga Lagi Kenapa Penetapan Persyawatan Dari Personil K3 Ini Bicara Tentang Nilai Tapi Bicara Tentang Tingkat Sipu Pekerjaan Keselamatan Kondruksi Yang Ditetapkan Baik Kita Sudah Menampaikan Berapa Penetapan Sekarang Tahapan Persiapan Pemilihan Pemilihan Mungkin Saya Enggak Terlalu Banyak Jadi Disini Rampet Dokumen Persiapan Pengadaan Hanya Memastikan Semua Dokumen Persiapan Pengadaan Baik Seperti Aps Tentang Kontrak Ketika Sudah Memastikan Semua Dokumen Persuai Dengan Peruntuan Perundangan Maka Pendetapan Dokumen Persiapan Pengadaan Jadi Setelah Itu Baru Namanya Pendetapan Dokumen Pemilihan Jadi Penyusunan Pendetapan Dokumen Pemilihan Dilaksanakan Setelah PPK Sudah Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan Kembali Misalkan Pada Saat Review Ditemukan Ada Usulan Usulan Oleh Pemilihan Dan Nantinya Disujui oleh PPK Maka PPK Harus Melakukan Revisi Dulu Dan Menetapkan Dulu Kerempuan Persiapan Pengadaan Sebelum Nanti Pemilihan Menuangkannya Kembali Kedalam Dokumen Pemilihan Jadi Ada Berapa Hal Disini Pertama Memastikan Persyaratan Apakah Sesuai Dengan Pasal 54 Sampai 57 Pemilihan Tahun 2020 Dan Lampirnya Mengusulkan Kepada PPK Apabila Ada Persyaratan Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 54 Sampai 57 Jadi Tugasnya Mengusulkan Saja Atau Apabila Misalkan Tidak Ada Persetujuan Penambahan Persyaratan Maka Oje Pemilihan Dapat Mengusulkan Agar Di Ilantan Kalaupun Dipaksa Oleh PPK Untuk Mempersyaratan Tentu Tetap Dokumen Pemilihan Akan Menjadi Dokumen Yang Didak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Undangan Dan Seperti Itu Walaupun Nanti Pemilihan Panel PA Sama Saja Panel PA Itu Tidak Menyelamatkan Sehadap Apa Yang Menjadi Ketentuan Di Pasal 58 Mau Dia Final Mau Pemilihan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perundang Karena Melabrak Dari Pasal 58 Selanjutnya Terakhir Rapat Penunjukan Penyidia Barang Jasa Disini Saya Ingin Menjelaskan Sedikit Bahwa Rapat Penunjukan Penyidia Barang Jasa Apa Saja Yang Dilakukan Oleh PPK Disini Jadi Rapat Penunjukan Penyidia Barang Jasa Ini Dilakukan Dalam Waktu Lima Hari Kerja Setelah PPK Apakah Masih Palit PPK Meminta Sertifikat Komersi Kerja PPK Memastikan Dan Lain-lain Jadi Tidak Sekali Dapat Pertentuan Dalam SPPJ Dan Tambahan Juga PPK Melihat Seperti Sampai Tadi Memeriksa BHP Bukan Aja Melihat Dari Lima Tentuan Tadi Tapi Juga Melihat Memeriksa Memeriksa Kembali BHP Yang Sampaikan Oleh Kerja Pemilihan Yang Dilarang Satrapat SPJ Pertama Adalah Menghadirkan Personil Jadi PPK Tidak Boleh Menghadirkan Personil Di Sini Mungkin Sudah Clear Kemarin Di Permen 7 Masih Belum Clear Jadi Masih Banyak PPK Yang Meminta Personil Untuk Dilakukan Pada Satrapat Penimutian Barang Biasa Disini Untuk Personil Hanya Disampaikan Tidak Lebih Dari Itu Selanjutnya Melakukan Proses Evaluasi Pemilihan Tadi Sampaikan PPK Jangan Sampai Seperti Pogja Membuat Komitmen Melakukan Pemilihan Evaluasi Dengan Melakukan Evaluasi Ulang Kepada Pemenang Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemilihan Kedalam Acara Asal Pemilihan Jadi Seperti Itu Jadi Disini Hanya Melihat Misalkan Berdasarkan BAP Misalkan Dokumen Diketemukan Kesalahan Dokumen Sesuai Dengan Ketuaan Perundangan Silahkan Kalau Memang Diketuaan Perundangan Ditolak Bahwa PPK Tidak Sepakat Terhadap Penetapan Pemenang Oleh Pemilihan Proses Pelayanan Pemilihan Diketuaan Diketuaan Pendukuman Pemilihan Misalkan Pendelasan Didak Dilasan Seperti Itu Sanggahan Misalkan Didak Seperti Itu Karena Sama-sama Dalam Proses Pelayanan Pemilihan Dokumen Penawaran Polokasi Tidak Menurut Persyaratan Kalau Memang Ditemukan Seperti Itu Yaudah Berarti Boleh PPK Tidak Menetapkan Atau Sepakat Dengan Peta Pemenang Oleh Pemilihan Selanjutnya Menolak Dengan Alasan Klarifikasi Lapangan Ini Tidak Boleh Dari PPK Juga Saya Sampaikan Bahwa PPK Hanya Boleh Menolak Penetapan Pemenang Pemilihan Berdasarkan Acara Acara Asal Pemilihan Bukan Berdasarkan Klarifikasi Klarifikasi Lapangan Seperti Jadi Seperti Yang Sampaikan Awal Silahkan Klamal Klamal Klarifikasi Kelapangan Silahkan Saja Tapi Untuk Memastikan Kesiapan Sumber Daya Manusianya Saya Sarankan Lebih Baik Dilakukan Saat Kontrat Misalkan Konsunir Tidak Ada Keluarkan Keunangan Keunangan Untuk Melakukan Teguran Teguran Atau SP1 SP2 SP3 Sehingga Peserta-peserta Yang Merasa Persyaratan PM14 2020 Ini Begitu Mudah Apalagi Sekarang Usaha Kecilidak Perpengalaman Proses Manjirial Itu Akan Benar-benar Kena Bantunya Berdasarkan Kontrak Oke Lah Pada Saat Pemilihan Mudah Laksasi Tapi Saat Kontrak Tolonglah Ya Pekan Disini Benar-benar Mengendalikan Oh Anda Kemarin Ini Menggampangkan Proses Pemilihan Misalkan Saat Di Kontrak Anda Benar-benar Tidak Punya Alat Itu Itu Yang Seharusnya Dikendalikan Oleh PPK Sehingga PPK Membandu Juga Pemilihan Jadi Ketika Misalkan PPK Sudah Tengkas Kepada Peserta Atau Penyeja Kontrak Yang Suka Kucing-kucingan Seperti Sebut Saya kira Jim Blacklist Besoknya Kalau ada tender Lagi Dia Tidak Ikut Lagi Daripada Besoknya Dia Ikut Lagi PPK Malahan Meminta Bogja Untuk Mencari Putu Misalkan Tolong Dikudukan Serta Sebut Tidak Layak Bagaimana Kita Mengatakan Tidak Layak Satu Ketentuan Yang Tidak Boleh Satu Diktar Blacklist Saja Walaupun Bapak Dan Ibu PPK Membelikan SP1 SP2 Kalau Tidak Blacklist Maka Pemilihan Tentu Saja Akan Kesulitan Untuk Tidak Menerima Dia Untuk Ikut Penawaran Seperti Itu Baik Pak Made Saya Melihat Waktu Bapak Heri Menjelaskan Satu Jam 45 Menit Dari 100 Materi Yang Dibawakan Ya Tidak 45 Saya Kira 100 Materi Baik Bapak Ibu Sekalian Jadi Demikian Tadi Bapak Heriana Sudah Menjelaskan Terkait Dengan Pemahaman Di mana Perseratan Pemilihan Dan Yang mana Termasuk Perseratan Berkontrak Saya Kira Dengan Gamblang Dan Sangat Detail Tadi Dijelaskan Sehingga Ini Sebenarnya Distressing Buat PPK Pada saat Menyusun DPP Sudah Mulai Memahami Yang mana Sebenarnya Perseratan Pemilihan Dan Perseratan Berkontrak Lalu pada saat Pogja Pemilihan Melakukan Review Juga Harus Secara Jeli Melihat Hal 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 Jangan Jangan Sampai Nanti Terjadi Atau Ditukar Tukar Baik Beliheri Kita Lihat Sekarang Sudah Ada 25 Q&A Q&A Yang Meski Kita Jawab Kita Mulai Saja Q&A Yang Pertama Ini Dari Pak Helwan Nur Rahman Pak Helwan Nur Rahman Saya Bacakan Ya Beliheri Apa Sanksi Dari Ketidakmampuan Pemenang Tender Memenuhi Persyaratan Berkontrak Apakah Ketidakmampuan Penyedia Memenuhi Persyaratan Berkontrak Merupakan Tanggungjawab Dari Pogja Pemilihan Ya Jadi Silahkan Oke Makasih Pak Helwan Jadi Apa Sanksi Dari Ketidakmampuan Pemenang Tender Dalam Memenuhi Persyaratan Berkontrak Apakah Ketidakmampuan Penyedia Pemenang Pemilihan Jelas Tidak Pak Elwan Jadi Disini Persyaratan Berkontrak Ini Bukan Bagian Tanggungjawab Dari Pogmil Tadi Saya Sampaikan Bahwa Pogmil Menilai Hanya Melakukan Eplomasi Terhadap Persyaratan Persyaratan Pemilihan Jadi Kelaian Peserta Untuk Memenuhi Persyaratan Berkontrak Itu Bukan Bagian Yang Terlalu Disalahkan Oleh Pemilihan Kalau Misalkan Ada Sanksi Tentu Sanksinya Kalau Saya Tidak Tidak Tadi Bahwa Pemenuhan Persyaratan Berkontrak Ini Dilaksanakan Ada Pada Saat RAK SPPG Ataupun Pada Saat Kota Berjalan Kalau SPPG Misalkan SKK Itu Persyaratan Berkontrak Kalau Dia Tidak Menyampaikan SKK Tentu Sanksinya Blacklist Jelas Sekali Di PM 14 2020 Untuk SKK Dan Data Kualifikasi Apabila Tidak Disampaikan Atau Tidak Dipenuhi Oleh Peserta Pada Saat SPPG Maka Ketentuannya Blacklist Dan Jaminan Penawaran Dicaitan Begitu Pak Madi Ya Bagus Jadi Demikian Pak Helwan Jadi Sudah Dijelaskan Tadi Yang Dimaksudkan Dari Ketidak Mampuan Persyaratan Berkontrak Apakah Dimulainya Dari SPPBJ Atau Pada Saat Persiapan Berkontrak Berikutnya Ini Sahabat Kita Pak Sukri Perlu Diketahui Bahwa Pogja Itu Adalah Wah Ini Bukan Pertanyaan Ini Petua Perlu Diketahui Bahwa Pogja Itu Adalah Merupakan Keahlian Dimana Orang Orangnya Adalah Analis Bukan Bersifat Keterampilan Yang Semuanya Serba Disuapin Wah Apa-apa Dibuatin Format-format Dibuatkan Berita Acara Dibuatkan Jadi Pogja Itu Keahlian Nah Jadi Ini Penegasan Saja Dari Pak Sukri Tidak Semuanya Ketergantungan Kepada Pogja Karena Memang Dari Perubahan Aturan Memang Fungsi Pogja Sekarang Sudah Semakin Berkurang Kalau Boleh Saya Menyimak Katanya Fungsi Pogja Sekarang Sudah 30% Sedangkan Fungsi PPK Sudah Berubah Menjadi 70% Baik Kita Lanjutkan Sekarang Ini Ibu Apa Bapak Injili Ini Rajin Sekali Ibu Apa Bapak Ini Bleh Ibu Injili Anjili Anjili Berlain 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 Oke Kita Langsung Baca Saja KNI Mengenai Syarat UJK Dalam LDK Peserta Yang Berbadan Usaha Harus Memiliki Ijen Usaha Jasa Konstruksi Apakah Ini Hanya Cukup Harus Ada UJK Tanpa KBLI Terkait Pekerjaan Contohnya Pekerjaan Bangunan Perkantoran Kode KBLI 41012 Karena Dalam Melakukan Evaluasi Seringkali Pogja Mempertanyakan KBLI Terkait Pekerjaan Apakah Itu Bisa Mengugurkan Penyedia Apakah Bisa Menambahkan Syarat KBLI Wah Ini Sesuai Dengan PP22 Tahun 2020 Pasal 60 Ayat 3 Kesesuaian Antara Klasifikasi Subklasifikasi Usaha Dengan Ruang Lingkup Ini Cinta Secara Bleh 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 Jadi Kita Harus Tahu Bersama Dulu Apa Pertanyaan UJK Dan SBU Kalau UJK Itu Ijin Usaha Dasa Konstruksi Yang Diperlukan Yang Diminiki oleh pelaku-pelaku usaha dalam penyelenggaraan pekerjaan dasar konstruksi. Tetapi, yang dipersyaratkan di dalam tendang itu adalah SBU-nya sesuai dengan sub-plasifikasi. Jadi, bukan EUJK-nya harus mengarah sesuai dengan KBLI, Pak Barantian, ya. Jadi, fokus kepada, selama dia itu punya EUJK, maka harus memenuhi SBU-nya sesuai dengan sub-plasifikasi yang dipersyaratkan. Jadi, kembali ke fokus kepada SBU-nya, bukan ke EUJK-nya. Begitu, Pak Barantian. Iya. Jadi, jelas ya. Terkait dengan apa yang tadi ditegaskan oleh, dipertanyakan oleh Ibu atau Bapak tadi di atas. Kita lanjutkan kepada ini, Ibu mungkin ini ya, Duiki Raisati. Selamat siang, ya. Selamat siang. Ijin bertanya, untuk persyaratan peralatan utama, apabila kepemilikan dinyatakan milik sendiri, tetapi dibukti kepemilikannya masih atas nama orang lain. Karena tidak kan tidak digugurkan. Oh, kan tidak digugurkan. Dan dilakukan klarifikasi. Pada saat klarifikasi, apakah boleh kami sebagai POKJA meminta surat pernyataan dari peserta bahwa peralatan tersebut benar-benar sudah menjadi milik peserta yang bersangkutan. Apakah dengan minta surat pernyataan tersebut tidak termasuk post bidding? Terima kasih, ya. Selamatkan, Bilih Hiri. Ya, pertanyaan sangat bagus, nih, Ibu Duiki Raisati. Mungkin saya ingin bercerita sedikit, Pak Madi. Kenapa sih sekarang, ya, di SEI tersebut bahwa peserta itu yang menyampaikan bukti milik sendiri, bukan atas nama sendiri, itu tidak digugurkan dalam evaluasi. Ini adalah mengapus ketentuan yang multitafsir kemarin, bahwa misalkan bukti milik atas nama misalkan persiruan harus nama persiruan. Itu pandai ya harus nama miliknya seperti sebut. Nah, maka dituangkan di dalam SE bahwa apapun, ya, yang disampaikan oleh peserta tenda, walaupun itu statusnya adalah milik sendiri, maka tidak akan menggugurkan dalam evaluasi apabila peserta tersebut menyampaikan bukti milik yang bukan atas nama milik. Namun, ya, apabila misalkan bukti tersebut bukan atas nama milik, maka ketentuan verifikasi masih diamanakan oleh IKP-nya, ya. Jadi, masih ada iraki IKP untuk meyakinkan Pogja Pemilihan untuk meminta bukti-bukti lain, ya, untuk meyakinkan bahwa alat tersebut memang miliknya, ya. Kita nggak melihat apakah alat tersebut atas nama miliknya, tapi kita meyakinkan bahwa bukti milik perataan tersebut memang kepemilikannya, gitu lho, Pak. Jadi, alat tersebut memang kepemilikannya. Contoh, misalkan, ia menyampaikan BPKB yang tidak atas nama milik. Bisa saja, kan, Pogja Pemilihan merasa ragu. Bisa, maka menggunakan lampiran yang ada di IKP. Jangan di SIS saja. Kita masih bisa ke IKP untuk melakukan acuannya. Lakukanlah permintaan-permintaan. Misalkan, ada nggak impoisnya, ada keakuitansinya. Nah, kalau dia membuat surat pernyataan, takutnya bisa saja, tapi jangan sampai surat pernyataan kalau dia tidak menyampaikan itu mengguburkan. Itu namanya post-feeding. Kenapa? Karena sepernyataan ditempat bukan persyaratan. Saya kira klarifikasi itu lebih mengarah ke bukti-bukti pendukung lainnya. apabila memang bisa nggak disampaikan, itu bisa mengguburkan. Itu, Pak Madi. Jangan sampai menyampaikan surat pernyataan. Karena surat pernyataan itu bukan bagian dari persyaratan. Iya. Jadi jelas ya, terkait dengan apakah itu merupakan post-feeding atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Bapak Agusti Adi. Bapak Agusti Adi ya. Bagaimana kedudukan hukum surat edaran Menteri PUPR dalam pengadaan barang jasa? Apakah wajib dipatuhi? Nah, ini Beli Heri ya. Ya, jadi... Yang terbaru ini. Silakan. Ya, Pak Madi. Terima kasih. Pak Agusti Adi Agusti. Tidak ada SA itu berkelulukan hukum ya, ataupun memiliki norma hukum, Pak Agusti ya. Kembali ditekankan bahwa SA itu hanya menjelaskan ala-alanya yang memang selama ini menjadi bukti tafsir yang dilakukan, yang diterapkan oleh beberapa pelaku pengadaan, itu baik KPK atau penggunaan dalam penerapannya, dalam pelaksanaan pemilihan. Sehingga SA ini hanya menegaskan kembali hal-hal yang tidak ditekaskan oleh PM 14-2020. Sehingga dalam mana misalkan ada ketuan yang memang tidak sesuai dengan di PM 14-2020, saya kira saya tetap bisa menyatakan bahwa gunalah, apa namanya, masih dipergunakan ketentuan yang ada di dalam PKP ataupun dalam PM 14-2020. Jadi, SA ini tidak bisa menggugurkan apa namanya, aturan yang yang diperjelas, seperti itu Pak Agus ya. Ini seperti itu Pak Agus, jadi, kalaupun itu memang tidak diatur dalam PM 14-2020, maka kelurukan SA ini juga menjadi hal yang perlu diterapkan. Misalkan, kayak pembatasan dari jumlah maksimal alat, itu kan tidak diaturkan, termasuk pembatasan jumlah pengalaman personil, itu juga tidak diatur dalam PM 14-2020, sehingga ditekaskan kembali dalam SA. Maka SA ini wajib dipatuhi. Seperti itu, Pak Mati. Iya, sudah. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini Pak Erwin Buga ya, Pak Erwin Buga ya. Jadi Pak Erwin Buga ini, karena peralatan dalam pemilihan dibatasi jumlah dan jenisnya, berbeda dengan peralatan dalam berkontrak, berarti saat membuat penawaran, daftar mobilisasi peralatan adalah peralatan, ini peralatan persyaratan berkontrak ya, begitu maksudnya ya. Mungkin pertanyaannya Pak Erwin ya. Mungkin begitu maksudnya, Beliheri. Nanti yang kedua kita bacakan lagi. Silakan yang pertama dulu. Baik, karena peralatan pemilihan dibatasi jumlah dan jenisnya berbeda dengan peralatan dalam berkontrak, berarti saat membuat penawaran. Tidak, Pak. Jadi pada saat penawaran, Bapak fokus kepada peralatan-peralatan yang disampaikan dalam LDP, Pak ya. Bapak tidak perlu melihat peralatan-peralatan di dalam berkontrak. Hah? Silahkan ya. Satu-dua. Tes. Oke. Lanjut, lanjut. Oke. Pak Erwin ya, fokus saja kepada persyaratan yang ada dalam LDP. Jadi Bapak tidak perlu fokus kepada persyaratan dalam peralatan berkontrak. Jadi peralatan berkontrak ini Bapak penuhi ketika misalkan sudah lulus atau sudah dimenangkan oleh bukti pemilihan dalam proses evaluasi. Jadi untuk jawaban pertama Bapak fokus saja kepada peralatan utama yang dituangkan dalam LDP. Langsung yang kedua, Pak Made. Ya, yang kedua ya. Nah ini terkait dengan metode ini. Karena metode pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk yang kecil ya. Jadi tetapi dalam beberapa tender dini nah ini harus dipertegas ini tender dini untuk yang kecil menengah atau besar ya harus dipertegas ini yang lebih dilaksanakan. Ini apa maksudnya? Dalam beberapa tender dini yang telah dilaksanakan. Metode masih diminta dalam Apendo. Apakah kita bisa meng-copy paste metode dari PPK atau harus membuat metode baru? Karena kalau masih muncul dalam Apendo berarti kita harus meng-upload baru. Bisa dikirim. Nah ini ini mungkin kita langsung jelaskan terkait dengan metode anggaplah ini bahwa pemilihannya adalah untuk yang non-kecil ya. Beli Heri ya. Memang ya untuk usaha kecil dan menengah memang tidak berserahkan dalam untuk metode yang disampaikan di PPK itulah metode yang harus dipenuhi oleh peserta ya. Mungkin pertanyaan begini karena metode ini kan sudah di-upload oleh PPK misalnya ada ruang apa namanya diperlukan untuk Apendo jadi misalkan metode peserta tidak sampaikan. Nah Pak Erwin selama saya dipogia bahwa metode pelaksanaan tersebut itu tidak perlu disampaikan lagi. Jadi ada ruang spekasi teknis ditambahkan tamah teknis ada spekasi peserta material peralatan selanjutnya adalah dokumen RKK itu saja disampaikan. Nah kalau ini memang untuk kecil dan menengah Bapak tidak perlu menyampaikan metode kecuali yang besar dan kompleks maka bisa saja Bapak menetapkan atau melakukan copy-pasta terhadap metode pelaksanaan PPK atau menyampaikan metode pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan penanya pelaksanaan atau pelajar yang pertama yang ditapkan dalam LDP ini termasuk tergantung kecil dan menengah kalau kecil dan menengah Bapak tidak perlu menyampaikan metode dan menyampaikan saja pesen di Madriah dan dokumen RKK atau program support misalkan kalau ada seperti itu Pak Madeh baik ya jadi itu penjelasan terkait dengan metode Pak Erwin Buga kita lanjutkan ini kembali lagi Anjeli Barantian saya menafsirkan ini ibu mengingat syarat dalam tender sudah tidak ada lagi TKD apakah ini tidak bermasalah ataukah sebelum penandatanganan kontrak harus ada mengingat seperti izin TPD NIB sangat penting seperti syarat dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam hal ini sudah ada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor sekian 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 diharuskan memiliki TDP tanda daftar badan usaha penyedia bahan perlengkapan jalan dan tanda daftar badan usaha pembuatan perlengkapan jalan juga apakah bisa menambahkan persyaratan berdasarkan peraturan tersebut terhadap proyek untuk lampu penerangan jalan yang demikian ya jadi gini Pak Injili ya Pak kita kembali saja kepada sara-sara standar yang sudah diatur dalam bidang kondisi di dalam LDK cukup hanya menyampaikan UJK dan SBU terkait peraturan-peraturan Direktur Jenderal ini adalah pengendalian-pengendalian mungkin bisa dipenuhi saat kontrak silahkan kalau namanya ada peraturan terhadap misalkan Jenderal perhubungan darah terhadap perlekapan perenjalan tentunya nanti saya kira penyediaan sebut akan memenuhi juga dalam kontrak jadi tidak perlu dipertandingkan ini Pak pada saat proses pemilihan apalagi menjadikan satu tambahan di LDK atau kualifikasi sehingga sudah jelas ya Pak Injili jangan campur adukan antara persyaratan kualifikasi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi sudah diatur dalam PN-2020 dengan dicampur adukan dengan peraturan-peraturan yang memang dipenuhi pada saat kontrak walaupun tidak disesarkan dalam kontrak saya kira ini sudah menjadi kualiban seperti itu jadi tidak perlu disampaikan lagi Pak Injili jadi memang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti lampu penerangan jalan dan lain sebagainya ini kan ada ketentuan-ketentuan dari perhubungan yang mengaturnya jadi dengan penjelasan tadi nampaknya sudah jelas Pak Injili jadi jangan menggabungkan mengaburkan persyaratan-persyaratan yang mana kualifikasi yang mana pada saat pemilihan dan berkontrak jadi itu kita bisa lanjutkan Blehary bisa sekarang berikutnya adalah Septianda ya Pak Septianda ya berdasarkan PMPU 14 persyaratan tambahan ditetapkan oleh pejabat tinggi Pratama Pratama ya bukan Pertama ya bukan APB di bidang Jakon ya pertanyaannya yang dimaksudkan bidang Jakon itu apa Pak Made ini Pak Made saya atau Pak Made Heri apakah bidang pekerjaan atau bidang organisasi di OPD bagaimana kalau suatu kabupaten kota tidak memiliki bidang Jakon wah ini sering sekali kadang-kadang kita bahas ya di beberapa diskusi-diskusi silahkan Bleh Heri diberikan penegasan ya diberikan penegasan terkait fungsi daripada Jakon terus sudah begitu APB lalu yang dimaksudkan Jakon itu siapa mungkin kita mengutip bahasanya Pak Made Pak Made apa benar dalam suatu kabupaten kota itu tidak memiliki bidang jasa konsumsi Pak Made misalkan dari das PPR emang ada Pak Made tidak pastinya hanya bentuknya saja yang berbeda misalnya saja umpamanya ada yang PU lalu perumahan rakyatnya dibedakan karena terkait dengan bentuk-bentuk daripada OPD itu diserahkan kepada daerah itu sendiri namun kuortanya besarannya itu sudah diatur oleh Menteri Dalam Negeri pasti ada pasti ada kalau umpamanya contoh saya pakai contoh di satu kabupaten kota ada PUPR pekerjaan umum dan perumahan rakyat terus sudah begitu ada juga dinas PRKP ini sama-sama mengerjakan kePUan terkait dengan kondisi seperti ini dulu pernah saya masih ingat sekali saya masih ingat sekali dikomentari oleh Pak Rafan dengan kondisi seperti ini kepala daerah harus menetapkan OPD yang mana yang harus nanti jika ada nanti mohon persetujuan dia yang harus menyetujuinya jadi seperti itu mungkin bisa ditambahkan lagi Pak jadi ketentuan pasal 58 kan dijelaskan pendapat ini pertama yang membidangi jasa konstruksi yang membidangi jasa skon kalau pemahaman saya adalah misalkan dari PUPR itu misalkan di bidang kalau permukiman saya kira masih masuk kembali ya permukiman karena dia membidangi jasa konstruksi juga ya jadi seperti masih mendapatkan jasa konstruksi nah selama dia itu pejabat tinggi pertama yang bidang jasa konstruksi saya kira masih bisa memberikan persetujuan kepada dia jadi seperti itu Pak seperti anda ya sekarang kita lanjutkan lagi ini Pak Erwin lagi ya ya Pak Erwin bagaimana dengan peralatan AMP dalam pekerjaan pengaspalan kalau umur merek dan lokasi tidak bisa dievaluasi apakah penyedia bisa memasukkan AMP di lokasi lain yang jauh dalam pemilihan mengingat metode pelaksanaan juga sudah tidak menjadi persyaratan pemilihan nah ini tolong dijelaskan terkait dengan persyaratan peralatan terus jangan sampai ada kekeliruan terkait dengan metode jadi khususnya untuk yang kecil tidak dipersyaratkan tapi akan tetap menjadi acuan nah tolong itu dua hal yang perlu dijelaskan Pak Erwin Buga memang kita bicara tentang proses evaluasi memang kita itu tidak akan mengalakkan evaluasi terhadap umur melek dan lokasi bukan berarti apa namanya ini tidak menjadi bagian dalam medode pelaksanaan jadi intinya begini Pak Erwin mengatakan bahwa pembeda pelaksanaan juga tidak menjadi persyaratan milian tetap akan menjadi bagian walaupun bukan jadi persyaratan milian tapi bagian yang harus diikat harus sudah dilaksanakan oleh peserta ketika sudah memasukkan dokumen penawaran itu jelas bahwa peserta yang memasukkan dokumen penawaran akan menyuduhi sudah menyuduhi terhadap medode pelaksanaan sepikasi dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditapkan oleh PPK jadi apapun yang ada jadi disini hanya peran PPK untuk meyakinkan bahwa AMP ini sudah dibuat disusun sesuai dengan mutu sepikasi sesuai dengan kualitas yang diperlukan sehingga walaupun PPK tidak memasarkan lokasi maka pada saat nanti pada saat pemenang ini menjadi penyedia berkontrak tentu akan melaksanakan sesuai dengan mutu yang sudah ditapkan oleh PPK dalam pelaksanaan jadi begitu Pak Ewin Bunga ya jadi ini hanya mengeluh saja Pak Yohana Soni ini hanya sebagai keluhan tapi saya akan perbaiki kalimatnya POGJA adalah sekelompok orang yang harus paham dengan isi mungkin yang dimaksudkan adalah isi dokumen pemilihan yang akan dilaksanakan namun banyak kejadian di lapangan bahwa begitu mendapat sertifikat POGJA jadi POGJA tidak ada sertifikat khusus ya tapi paling tidak memiliki sertifikat dasar ahli maka langsung diproyeksikan ketua POGJA nah ini baru dapat sertifikat bisa saja karena dia mungkin sudah banyak pengalaman baru mencari sertifikat inilah yang merusak tender tersebut sebagus apapun regulasi dibuat tapi kompetensi POGJA percuma juga regulasinya nah mungkin saya menstressing sedikit ya Pak Yohanes jadi betul kondisi di lapangan seperti itu sehingga POGJA sekarang dituntut jabatan fungsional selaku pengelola pengadaan agar lebih kompeten dan pada saat nanti menuju kompeten ini ada beberapa mata uji mata uji yang yang harus mereka selesaikan termasuk juga kenaikan jenjangnya ya jadi ini ini masukan bagus untuk POGJA POGJA yang mungkin masih enggan mengikuti update daripada ketentuan memang sebaiknya kalau sudah ditetapkan sebagai POGJA mau tidak mau suka tidak suka memang harus memahami ketentuan ya lebih banyak berdiskusi ya jadi seperti mengikuti mengikuti hal-hal seperti inilah ini Beliheri memang sudah sangat sangat rajin dengan murah hati sekali ya berbagi dengan kelompok-kelompoknya saya melihat jadi harus rajin-rajin mengikuti kalau ada POGJA yang mengikuti webinar di sini oke jadi itu penegasan dari saya kita lanjutkan saja yang keberikutnya ya Beliheri ya masih Anjli ya Anjli ya bagaimana jika jadwal waktu pelaksanaan tidak ada dalam penyusunan spesifikasi teknis apakah dokumen pemilihan melanggar prosedur tender nah ini ini lagi-lagi ini ada pertanyaan jadwal waktu pelaksanaan yang tidak ada di spesifikasi teknis silahkan ya Pak Anjli kita tahu bersama bahwa jangka waktu pelaksanaan itu kan bukan persyaratan dalam dokumen pemilihan tapi sudah dituangkan ya di dalam metode pelaksanaan ataupun dalam spesifikasi teknis nah pertanyaannya di sini adalah bagaimana jika jadwal waktu pelaksanaan tidak ada dalam penyusunan spesifikasi teknis biasanya jadwal pelaksanaan tersebut pasti sudah jangka ya bukan jadwal Pak ya jangka bedakan jadwal dengan jangka kalau jangka itu sudah ada juga di dalam SSKK jadi masa pelaksanaannya nah kalau jadwal ini tentu nanti akan dikuraikan kembali secara kerinci pada saat penama CPCM ada pungkuran bersama disanalah dituangkan kembali jadwal-jadwal waktu pelaksanaan sesuai dengan penamanya hasil kesepakatan berdasarkan masa pelaksanaan pekerjaan jadi lebih dikiraikan dan lebih dikiraikan secara spesifik setiap item pekerjaan bisa berdasarkan pacar atau penerasakan pekerjaan jadi kembali mengacu kepada masa pelaksanaan dulu yang ada sudah dalam SSKK begitu Pak Injeli ya kita lanjutkan sekarang wah masuk lagi ini Pak Sukri ini ya halo Pak Sukri sahabat saya ini beliau begini saya belum dapati spesifikasi yang sesuai dengan PM14 ini kayaknya Pak Sukri ini rajin rajin melihat-lihat ini ya SPSE ya jadi sampai sampai paham belum melihat ada yang memenuhi ya apakah semua tender yang tidak sesuai dengan PM14 bisa gagal karena tidak sesuai peraturan yang berlaku ini diskusi kayaknya ini coba ditanggapi Beliheri ini Pak Sukri sesuai spesifikasi yang dimasuk Pak Sukri mungkin spesifikasi apa ya karena banyak spesifikasi itu dalam dalam pekerjaan PM14 2020 apakah spesifikasi yang dimasukkan spesifikasi yang menjadi pertandingan atau spesifikasi yang menjadi bagian metode pelaksanaan misalkan kalau misalkan yang dipertanyakan adalah spesifikasi yang menjadi bagian pertandingan kalau tidak sesuai misalkan masyarakat persenganan manjerial lebih dari spesifikasi atau mungkin jumlah maksimal ya saya kira memang tentu akan menjadi tender gagal ya Pak Sukri karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan itu juga peralatan misalkan menabrak SE misalkan melebihi batas masimal dari jumlah unit peralatan perjenis misalkan yang bisa saja akan menyebabkan tender gagal karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan begitu Pak Sukri ya kalau memang belum karena tanyaannya ini apakah dia spesifikasi yang dimasukkan dengan spesifikasi yang dimetode ataupun yang dipertandingkan begitu Pak Sukri nanti diberikan di grup silahkan iya baik ini lagi wah ini paling rajin nggak ada hadiah nih buat yang bertanya banyak Beli Heri ini Ibu Injli ini bertanya lagi nih mengenai syarat peralatan bagaimana pendapat jika syarat generator set ya jenset ya 25 KVA namun dalam pekerjaan dan metode kerja tidak ada penjelasan penggunaan alat tersebut sudah ditanya dalam penjelasan sudah dipertanyakan dalam unwashing ini namun Pogja tetap mempersyaratkan alat tersebut dan harus sesuai kapasitas alat tanpa dikurangi kapasitas alat nah ini ini begini saya sedikit ya Pak Enjli ya dari pertanyaan ini Pak Enjli ini nampaknya penyedia kayaknya penyedia kayaknya ini ya oke para Pogja para Pogja saya sangat pahami Pogja itu adalah spesialisnya di administrasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal teknis itulah pentingnya pada saat rapat penjelasan harus didampingi oleh PPK dan oleh konsultan untuk menjelaskan hal-hal yang teknis jangan nanti pertanyaan-pertanyaan teknis dijawab sesuai dengan dokumen nah seperti itu ya jadi itu yang sering saya temukan di lapangan silahkan Bleh Hary ditambahkan ya mungkin saya masuk ke dalam apa namanya pertanyaannya Pak Mady ya memang saat ini ya masih banyak juga PPK memperseratkan peralatan tetapi dalam metode pelaksanaan memang tidak mengurahkan secara spesifik alat tersebut digunakan untuk apa metode kerjaan bagaimana nah ini juga akan mempersulit juga Pogja seharusnya ya di dalam apa ketika misalkan perserta tersebut menyampaikan peralatan yang berbeda itu kan sudah ada kesentuannya maka dibandingkan dengan metode pelaksanaan ditutupkan oleh PPK nah permasalahan terjadi bagaimana kita akan bisa membandingkan ya peralatan-peralatan yang berbeda jenis misalkan berbeda jumlah berbeda kapasitas bila mana metode pelaksanaan PPK pun tidak jelas sehingga saran saya kepada Pogja yang mungkin di sini juga apabila memang misalkan ada peralatan-peralatan yang dijadikan peralatan utama tolong juga disampaikan metode kerjanya ke dalam metode pelaksanaan sehingga ketika misalkan ada jenis jumlah dan kapasitas yang berbeda itu kan tidak bisa digugurkan karena tidak ada memang mengugurkan alat yang berbeda jenis ataupun jumlah kapasitas hanya yang bisa mengugurkan adalah ketika misalkan telah dibandingkan ke dalam metode pelaksanaan tetapi tidak memiliki persyaratan metode kerja dari peralatan dari sosial metode kerja dengan peralatan utama yang disampaikan segala sesuatu ketika dilakukan tidak sesuai ketentuan maka bisa membatalkan proses itu kata kunci itu kata kuncinya Pak Sukri apakah kalau tidak sesuai prosedur dilakukan penyedia jadi yang tidak sesuai dilakukan oleh penyedia bisa juga membatalkan tender misal sanggah tidak ditujukan ke semua sampai presiden jadi ini ini ada sanggahan yang tembusannya sampai ke presiden wah hebat nih yang menyampaikan sanggah ya betapa repotnya ya mengedeknya sampai ke presiden sampai ke menteri dan masih banyak lagi prosedur yang tidak sesuai termasuk saat proses tiba-tiba diintervensi apakah bisa langsung gagal karena tidak sesuai prosedur nah ini harus pembuktian dulu ini harus pembuktian dulu ketidaksesuaian itu seperti apa gitu loh mungkin Beli Heri ada tempat sama Pak Sukri ini saya kira sebenarnya larangan-larangan dalam pengadaan barang jasa sudah jelas Pak Sukri misalkan kalau memang diintervensi tentu yang menintervensi itu kita tidak masukkan dalam peserta bukan menghentikan prosedur atau menghentikan proses yang menghentikan proses tersebut ketika misalkan semuanya melakukan persongkolan ataupun apa Pak Madea tapi kalau hanya satu saja tentu yang satu ini saja tidak akan dilanjutkan prosesnya misalkan ada perantangan kepentingan atau mengatur yang kita cari dulu seperti Pak Madea katakan dengan siapa dia mengatur jadi tidak akan menghentikan proses atau membatalkan proses kecuali di dalam di dalam pelanjanggaraan proses tersebut memang ada ketentuan yang melanggar ketentuan peraturan undang-undang misalkan persyaratan persyaratan atau mungkin ada pengaturan bersama antara penggiatan dan lain-lain bisa saja seperti tapi kalau ada satu orang misalkan yang melakukan seperti yang Pak Sufri katakan maka tidak akan menghentikan proses mungkin lebih tidak menerima kembali ke proses selanjutnya misalkan dalam proses pemilihan dia melakukan intervensi misalkan tolong dimenangkan saya kalau tidak saya laporkan tidak bisa membatalkan proses lebih apa namanya malahan akan membuat projek pemilihan itu akan memberikan sanksi kepada peserta sebut untuk menguburkan penawarannya begitu Pak Madri iya jadi memang butuh pembuktian dulu ya yang ketidak sesuaiannya itu apa atau intervensinya itu sejauh mana ya jadi kalau memang betul-betul terbukti intervensinya ya pastinya memang harus dibatalkan ya karena memang sudah jelas dalam ketentuan itu ini kembali lagi Ibu Anjeli banyak sekali Ibu Anjeli ini bertanya untuk persyaratan petugas K3 konstruksi dalam dalam keterangan spesifikasi teknis terdapat keterangan harus terdaftar pada link ya ini linknya PU ya linknya PU klik on pu.go.id selain petugas K3 apakah memang harus petugas K3 konstruksi terdaftar pada link tersebut bagaimana dengan yang tidak terdaftar apakah masih berlaku nah ini keberlakuan daripada link ini Bliheri silahkan saya kira tidak ada ketentuan seperti itu Pak Made kita kembali dulu ya kalau DSE DSE 2020 hanya dilarang untuk menyertakan kode atau menyebutkan kode salah satu kode yang mengarah kepada satu penerbit tapi kalau petugas K3 konstruksi nanti sebelum nanti tahun 2021 itu kan jelas dari yang terkuatkan dikritikkan oleh BINAH JASA BDJK dari BINAH JASA Konstruksi kalau tidak salah dari PPR namun untuk yang sekarang yang petugas-petugas kategori yang tidak ada dalam saya kira masih bisa sepanjang masih dilakukan oleh lembaga atau instansi yang ber-SKE KNI nah ini yang perlu dilihat oleh pukul kemudian tapi tidak ada kewajiban harus ada di klik PUGUID itu kan tugas-tugas hanya tugas dari Kementerian BPR yang dari BDJK tadi seperti itu Pak Injeli tidak ada pesatuan seperti demikian jadi tidak ada oke kita lanjutkan sekarang ke Bapak Erwin Buga untuk pembuatan RKK ya penawaran karena di LDP cuma terdapat satu identifikasi bahaya apakah penyedia cuma wajib membuat satu item dalam penawaran nanti saat PCM baru dilengkapi untuk semua item pekerjaan yang menjelaskan banyak identifikasi bahaya silakan Blery ya jadi benar Pak Erwin jadi kembali kepada LDP saja jadi pada saat menasukkan penawaran di elemen perencanaan keselamatan kontruksi kan ada tabel B1 dan tabel B1 saja ya jadi tabel B1 sebut di perencanaan keselamatan kontruksi sesuaikan dengan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan dalam LDP itu cuma satu saja jadi selebihnya kalau Bapak mau melepihkan silakan asal jangan merubah atau mengganti yang sudah ditetapkan dalam LDP jadi selanjutnya nanti ketika jadi menang semuanya atau mungkin pada saat rapat persiapan kontrak itu menandatangani fakta komitmen yang dalam mana memang perasaan penawaran belum ditandatangani oleh penyedia apa namanya pimpinan perusahaan tertinggi jadi seperti itu Pak Erwin ini lagi dari Ibu Angelini ini memang harus dicermati ini pertanyaannya ya mengenai syarat evaluasi pengalaman personel manajerial bagaimana cara evaluasi pengalaman personel karena seringkali POGIA tetap meminta kontrak yang ada nama personel tersebut bisakah badan usaha yang mengekerjakan tenaga tersebut mengeluarkan surat keterangan pengalaman kerja personel jadi bisakah seperti itu ini menarik sekali pada saat evaluasi POGIA tetap meminta katanya kontrak yang berisi nama personel coba distressing ini yang sering saya bilang bahwa jangan sampai persyaratan-persyaratan yang seharusnya bukan bagian persyaratan itu menggugurkan contoh misalkan pengalaman personel itu kan bisa dibuktikan dengan daftar pengalaman pekerjaan atau referensi pemade ya kan atau itu nanti-kertika misalkan dia sudah menyampaikan referensi sudah menulis syarat atau kalau pikat dia sudah menyampaikan daftar pengalaman pekerjaan sudah menulis syarat jangan sampai dalam pelaksanaan evaluasi malah huburnya kontrak apakah kontrak tersebut sebuah persyaratan jadi tidak semua personel-personel tersebut ada di kontrak jadi apalagi ada dalam dokumen penawaran bisa saja pada saat diinsulkan tidak ada dalam dokumen penawaran tapi malahan bekerja pada saat ada pergantian personel di lapangan jadi yang perlu ditekankan di sini buat punca pemilihan jangan sampai kita memaksa persyaratan ada di kontrak tidak semua persyaratan di kontrak kita pakai dasar referensi ataupun daftar pengalaman pekerjaannya di dalam referensi itu kan ada nama pengguna silahkan klarifikasi ke penggunanya jangan kita memaksa bahwa personel tersebut harus wajib ada di kontrak jadi seperti itu Pak Mahdi iya oke jadi berikutnya adalah dari Kanda Aulia ya jadi Ibu Kanda Aulia ini bertanya kepada Kepala Sekolah ini Bapak ini Bapak Kanda Bapak ya Bapak Kanda ya ini bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah kalau peralatan utamanya hanya peralatan pertukangan untuk seperti pekerjaan konstruksi pembangunan rumah dinas apakah tidak mempersyaratkan peralatan utama atau gimana ya nah ini coba Kepala Sekolah nih silahkan ya benar-benar Kepala Sekolah juga sudah hadir itu Kepala Sekolah ya Wali Kelas Wali Kelas ya bukan ya memang karena pekerjaan gedung Pak Mahdi Bapak Kanda ya juga bahwa memang jarang ada peralatan-peralatan utama yang ada dalam misalkan peralatan-peralatan kamis yang ada dalam pekerjaan konstruksi disampaikan oleh Ibu Kanda ya jadi mungkin arahnya apakah bisa tidak menceritakan peralatan utama jadi kalau kita tidak menceritakan peralatan utama itu berarti ada ketentuan yang mungkin dikurangi Pak Mahdi ya di dalam persyaratan standar Pak Mahdi ya jadi saya kira bisa saja sih bu mungkin peralatan utama yang sedikit yang sedikit dipersyaratkan misalkan apa ya kerjaan sederhananya untuk yang pembangunan rumah dinas misalkan kalau skapolding tidak mungkin ya atau mungkin yang biasanya generator lah atau mungkin apa atau mungkin seperti itu tapi kalau menghilangkan keseluruhannya berarti ada ketentuan persyaratan yang dikurangi Pak Mahdi jadi sekiranya pikir tetap peralatan utama tetap ada jadi mungkin yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai kita lah jangan membesarkan alat-alat tukang seperti misalkan palu, gergaji dan lain-lain mungkin lebih ke sifatnya misalkan generator atau apa yang mungkin lebih baik dari peralatan-peralatan tukang begitu Bu kandai ya ya oke yang berikutnya adalah Bapak itu bukan Ibu Bapak ya tadi Pak Mahdi bilang Bapak itu Bapak itu kan di anggota Pogja Bersatu belum mengirimkan CTFP masalahnya ya Pak Kepala Sekolah nggak sampai ke sana taunya Bu Wali yang paling tahu Bu Wali tahu yang mana wanita yang mana pria oke kita lanjutkan mudah-mudahan saya nggak salah loh ini kalau Injili ini Bapak apa Ibu Bu Wali oke kita lanjutkan untuk pekerjaan konstruksi ini maksudnya apa ya untuk pekerjaan konstruksi dalam bagaimana jika SSKK tidak ada uang muka ataupun termin wah tidak ada uang muka atau termin hanya pembayaran sekaligus jadi ini ini tidak ada uang muka ini tidak ada termin ya langsung tembak 100% bayar sekaligus ya dapatkah mengubah syarat tersebut sebelum tanda tangan kontrak ataukah bisa diubah setelah tanda tangan kontrak ini ini sebenarnya saya bisa jawab tapi bisa jawab itu ya oke jadi gini Pak Injili sesuatu yang ada pengaruhnya terhadap kompetensi kayak uang muka disebut tentu tidak boleh dirubah jadi Pak memang sudah ada uang muka itu akan mempengaruhi kompetensinya jadi tidak boleh Pak dirubah walaupun sampai kontrak ataupun sebelum kontrak tidak boleh berubah jadi melekat Pak Injili ya seperti itu silahkan Pak Injili tambahin Pak Bade saya kira betul jadi apa yang sudah dikompetisikan setelah apalagi sudah tanda tangan kontrak tidak bisa diadendom terkait dengan pembayaran ya jadi kalau umpamanya itu dirubah-rubah nanti peserta yang lain kalau tahu begitu kan saya ya jadi begitu nantinya oke kita lanjutkan sekarang ini ini sekarang Yus Risal ya Yus Risal ya Arianto Nenggolan oh yang diatasnya Pak Arianto ya teman Facebook oke saya bacakan ya terkait jumlah peralatan yang dipersyaratkan sesuai SE22 berdasarkan nilai HPS dimana HPS 50 sampai 100 M 6 peralatan dan HPS di atas 100 M sebanyak 10 peralatan sedangkan di dalam dokumen spesifikasi Bina Marga PUPR telah ditetapkan dengan jelas jumlah peralatan yang ditentukan per sub kegiatan dan apabila dijumlahkan lebih dari 6 peralatan sedangkan nilai HPS nya 11 M apakah peralatan yang dituangkan ke dalam dokumen pemilihan cukup 6 dan sisanya di metode pelaksanaan atau gimana ya Bli ya udah jawab sendiri itu tadi kayaknya Bli di dalam seletnya sudah cukup jelas ya Bli ya tentang persyaratan jadi jawabannya ya gitu ya ya betul sisanya dituangkan di dalam metode pelaksanaan Bu Ira mau ngomong nggak cukup karena dia sudah nanya sudah jawab langsung sendiri nggak maksudnya ini saya lanjutin ya saya lanjutin baca ya halo ya oke bisa saya lanjutin ya silahkan sekarang use result pemasukan penawaran ulang dalam dokumen SDP dilakukan ketika terdapat kesalahan dalam SDP sementara di sistem LPSE kita langsung diarahkan untuk menyusun jadwal pemasukan penawaran ulang sementara tidak ada untuk area perubahan dokumen apakah dapat juga ketika tidak ada penyedia yang lulus evaluasi kita lakukan pemasukan penawaran ulang untuk efisiensi waktu silahkan ya juga benar Pak Yusrisal ketika misalkan pemasukan penawaran evaluasi ulang penawaran apa namanya dokumen penawaran ulang tentu akan dimulai dari pemasukan dokumen ya tentu sebelum apa namanya bersama dengan tersebut diperbaiki dulu dokumen pemilihannya biar sesuai dengan ketentuan Pak jadi kan masih bisa untuk melakukan andindu misalkan batas penyampaian penawaran itu kita bisa buat misalkan 5 hari kerja seperti itu jadi masih bisa Pak untuk melakukan perbaikan terhadap SBD jadi begitu Pak Yus jadi bukan penawaran saja yang dimasukkan ulang oleh peserta tapi ujian pemilihan juga sudah melakukan perbaikan terhadap dokumen pemilihan yang sesuai dengan misalkan ada kesalahan misalkan sehingga diperlukan adidum kembali bersamaan dengan pemasukan penyampaian penawaran ulang seperti itu Pak Madi mau ditambahkan Bli disini kan ada lanjutannya dari Pak Yus ini bisa enggak dia memasukkan penawaran ulang untuk tender yang penyedianya tidak lulus nah kalau itu tidak boleh ya karena untuk pemasukan ulang dokumen penawaran itu hanyalah untuk dokumen jika terdapat kesalahan dokumen maka sembari diperbaiki dokumennya sembari diperbaiki dokumen penawarannya maka pemasukan ulang kalau tidak ada yang lulus evaluasi maka tendernya adalah tender ulang jadi tidak boleh dengan alasan pemasukan penawaran ulang untuk efisiensi waktu ya kita lanjutkan ke berikutnya ya ini sekarang masih ya akte perusahaan ya untuk akte perusahaan untuk ya gue era suka suka jorot akte atau bu Ira langsung mau bacakan silahkan bu Ira ini Pak Injiri terkait dengan persyaratan akte perusahaan memang dari Permen Kumham itu sudah jelas Permen Kumham nomor 17 tahun 2018 jadi kalau yang namanya perusahaan yang kalau dulu sebelum Permen Kumham ini keluar untuk CV itu pengesahannya di pengadilan negeri nah tapi semenjak Permen Kumham ini keluar baik CV maupun TT itu disahkan oleh Kemen Kumham jadi mereka punya sertifikat pengesahan dari Kemen Kumham jadi mendaftarkan secara online dan itu selambat-lambatnya tahun kemarin itu sudah harus semuanya sudah terdapat di dalam sistem di Kemen Kumham itu namanya apa? AHU sertifikat AHU nah namun namun untuk pekerjaan di jasa konstruksi itu di dalam tata cara evaluasi tata cara kebuktian kualifikasi hanya mengatur untuk perseroan saja jadi kalau untuk CV itu memang belum diatur jadi sementara selama masih ada pengesahan dari pengadilan negeri ya masih diterima ya gimana Bi? karena perseroan tender hanya mengatur untuk perseroan saja yang wajib disahkan pengesahan oleh Kemen Kumham ya jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke apa namanya dipercaya menteri jubasta 2018 memang iya Pak Bu Iraya tapi cuma untuk dipertandingkan dalam perseroan tender kondisi sudah jelas memang tidak ada perseroan demikian di usaha kecil hanya untuk perseroan ya jadi memang untuk perseroan memang harus sudah memiliki pengesahan hukum dan am itu jelas sekali di tata cara evaluasi kualifikasinya seperti itu Pak Sahinul Arifin berikut ya apakah PPK mempercayakan pengalaman personil satu tahun atau POGJA mereview bahwa pengalaman personil tidak syaratkan pada saat pemilihan PPK tetap bersikuk pengalaman harus ada dalam spek POGJA tidak mensyaratkan maksudnya kapan PPK meminta syarat pengalaman tersebut mungkin ini maksudnya kali ya belia untuk persyaratan pengalaman personil manajer untuk kualifikasi kecil ya jadi semenjak terbitnya SE 22 tahun 2020 yang memperjelas tata cara depermen PU14 apa oke Bu Ira mungkin kita harus tegaskan kembali Pak Sahinul Pak Sahinul tadi kan sebenarnya pengalaman tersebut kan sudah diatur jangan dirubah-rubah lagi walaupun nanti yang disampaikan ke dalam metode pelaksanaan saya kira gak perlu lagi diminta lagi pengalaman karena yang perlu diminta pengalaman itu misalkan ada penambahan persyaratan tapi tidak ada persetujuan bisa saja dibawakan kepada metode pelaksanaan tapi ini kan yang dipertanyakan dalam pengalaman yang sudah tertutup dalam SE bahwa tidak perlu pengalaman jadi buat apa lagi dipersyaratkan pengalaman dalam metode pelaksanaan sehingga juga dalam pelangkotrak pun akan PPK palingan yaudah berarti kalau sudah punya SKT A, B, C yaudah berarti sudah diterima jadi gak perlu lama-lama-lama yang berat-lama lagi pada saat metode pelaksanaan seperti sebut begitu Pak Sainul kita kembalikan saja kalau sudah diatur dalam SE gak usah dirubah-rubah lagi ataupun dalam PM 14220 gak usah dirubah-rubah lagi kalau sudah diatur gak usah lagi ditambah-tambah kembali ke dalam perusahaan kecuali misalkan kayak tadi surat dukungan yang tidak diatur bisa saja ditambahkan dalam perusahaan apabila tidak mendapatkan persetujuan begitu Pak Sainul ya oke 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 dari pak dari siapa? dari siapa? pak 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 Vicky Juliansa ini langsung ini sebenarnya sudah sering banget terkait penambahan persyaratan oke Ini cepat banget menjawabnya Gimana, saya bacakan apa langsung ditembak Langsung ditembak aja ya Terkait dengan penambahan persyaratan Jadi jika untuk penambahan persyaratan Untuk pejabat pimpinan tinggi pertama Yang masih PLT Gak usah panjang-panjang Jadi yang namanya PLT Tidak dapat memberikan persetujuan Tambah syarat Karena pejabat tinggi pertama Nama tuh gak ada PLT Tidak ada persetujuan Mudah-mudahan para van gak denger ya Para van dia masih di kamarnya Ini berikutnya ya Mana dia, kok lompat ya Injili ya Injili barantian Sebentar, kok lompatnya jauh sekali Tadi udah klik langsung Yang udah dijawab langsung diklik Bapak, IUJK sesuai dengan evaluasi kualifikasi Sudah dikeluarkan OSS Dan berlaku efektif dalam hal ini Menggunakan kode KBLI Sudah berbeda dengan dulu Masih menggunakan bidang pembangunan gedung Atau subklasifikasi BG004 Sudah tidak ada dalam OS Jadi hanya cukup memiliki UIJK Tanpa KBLI terkait Bisa ya Pak? Jadi itu pertanyaannya Beliheri Jadi selama ini Sampai saat ini ya Pak Pak Mady Belum ada persetujuan wajib Seperti tersebut ya Mungkin ketentuan ke depan ya Kalau memang sudah OSU semua Kemungkinan akan mengarah ke sana Pak Mady Karena memang sampai saat ini kan Masih ada UIJK dan SBU Pak Mady Jadi yang diatur dalam Permen V14 2020 Memang SBU-nya ya Jadi SBU sesuai dengan subklasifikasi Tapi terkait UIJK yang ada KBLI-nya Memang belum ada dia terjelas Sehingga saya tidak bisa menjawabnya Apakah UIJK ini harus wajib membeli ke KBLI Tidak Seperti itu Pak Injeli ya Kita masih menggunakan tentuan Yang belum diatur masalahnya Terkait UIJK OSS ini Yang ada memang KBLI-nya Begitu Pak Mady Ya oke Kita lanjutkan sekarang Untuk persyaratan pengalaman 4 tahun terakhir Kecuali perusahaan yang baru berdiri Kurang dari 3 tahun Nah 3 tahun itu dihitung Mulai akte pendirian Atau mulai terbitnya SBU Dimulai dari akte pendirian perusahaan Iya sih Tingkat Tingkat titik Gak usah payah yang panjang Gak usah payah yang panjang Ini di tempat saya kok lari-lari ya Sekarang yang mana Tadi Raksiral matiin Pak Hendratma lagi Pak Hendratma lagi ya Pada pengadaan pekerjaan konstruksi Untuk kualifikasi menengah Dengan persyaratan 1 sub-klasifikasi Yaitu BG008 KSO 3 perusahaan Dimana perusahaan A Kualifikasi M Ledformnya punya SBU007 Perusahaan B Kualifikasi M Tidak punya SBU007 BG007 Dan perusahaan C Kualifikasi kecil Punya BG007 Pokja meluluskan KSO tersebut Karena persyaratan SBU Dapat saling melengkapi Antara anggota KSO Waktu PAM PPK tidak setuju Dengan hasil evaluasi Pokja dengan alatan Anggota KSO Harus memenuhi SBU Yang disyaratkan Pada kasus ini Yang benar Pokja Atau PPK Mohon pencerahan Baik Saya ulang Pak Mbak De Pada Ini kepekerjaannya Kualifikasi menengah Ya kan Dipersyaratkan Satu klasifikasi Satu klasifikasi BG007 Jadi satu SBU ya Satu SBU nih Pak Di mana ya Satu SBU Oke KSO 3 perusahaan Dimana perusahaan A Kualifikasi M Memiliki SBE007 Perusahaan B Kualifikasi M Tidak punya BG007 Dan perusahaan C Kualifikasi kecil Punya BG007 Pokja melukur Nah artinya Tidak Arti Pokja salah nih Kenapa? Karena si perusahaan B ini Perusahaan B Kualifikasi M Perusahaan B Perusahaan B Kualifikasi M Tidak punya SBU Nah artinya gini Harus Ada ketentuan Yang wajib dipenuhi Oleh semua kota KSO Harus memiliki Salah satu SBU Jadi Semua Semua kualifikasi Harus memiliki Paling tidak Salah satu SBU Dipersyaratkan Pak Made Misalkan ini BG007 Makanya semuanya Harus memiliki BG007 Cuma Leadnya ini Harus memiliki kualifikasi Nah saya anggap nih Yang A ini Kena benar ya Dia menjadi lead Dan dia punya BG007 Cuma perusahaan B Ini tidak punya SBG007 Harusnya dia punya BG007 juga Jadi Nah misalkan A dan B ini Memiliki BG007 Kalau mau jadi lead Siapa? Ya terserah Yang penting Siapa yang memiliki Kemampuan dasar Yang terbesar Tiga kali APS Jadi itulah yang menjadi lead Nah kalau kasus ini Perusahaan B ini Dampu syarat untuk KSO Jadi dia harus memiliki BG007 Yang maksudnya Saling melengkapi Misalkan ya Contoh Misalkan ada BG007 Dan BG004 Ini contoh ya Bisa saja Yang perusahaan Si penanyaan ini Hanya bisa Hanya memiliki BG007 Dan si perusahaan B ini Memiliki BG004 Nah itu saling melengkapi Karena apa? Kesemuanya sudah Ada di dalam Penamanan KSO Sebut SBU-nya Tapi kalau yang Khusus tadi Si Musen B itu Tidak memiliki SBG007 Sehingga Tidak memiliki BG004 Untuk KSO Ya Oke Sudah ya Kita lanjutkan Ke berikutnya Wah ini Pembelajaran dasar ini Apakah dalam Menentukan Pemenang tender Pogja mempunyai Kewenangan Penuh Dengan hanya Menunjuk Satu pemenang saja Atau Pogja wajib Menentukan Pemenang cadangan Satu juga Nah ini Panjang mungkin Ini penjelasannya ya Karena Pembelajaran dasar Silahkan Pak Yohanas Kalau kita bicara Pekerjaan konstruksi Kan sudah jelas ya Paling kurang Adalah Tiga Apabila ada Itu sudah jelas sekali Di dalam Lampiran EKP Dan Pemenang Pupet 2020 Juga ada ya Jadi Memang Kewajibannya itu Harus menetapkan Tiga Pemenang ya Apabila ada Kalau tidak ada ya Cukup satu saja Jadi kalau ada Ya harus tiga Seperti itu Itu saja sih Pemenangnya tiga Sekarang Lompat-lompat Di tempat saya ya Wira nih Punya kerjaan nih Wira Di tempat saya Bapak Ridwan SIP Bapak Ridwan SIP Apakah benar Penentuan persyaratan Itu ya Ya Itu sekarang ya Apakah benar Penentuan Apakah penentuan utama Dan perhatian utama Ada ketentuan Harus ditetapkan Dalam dokumen pemilihan Berapa jumlah Yang harus ditetapkan Dalam dokumen Penyoksi pencerahannya Pekerjaan utama Dan perhatian utama Untuk Jadi sebenarnya Gini Pekerjaan utama itu Baik menengah Maupun Kecil Menengah Besar Itu tetap Harus ditetapkan Pekerjaan utama Tapi tidak Terlalu dituangkan Di dalam LDP Kalau untuk kecil Dan menengah Sebenarnya Kuncinya untuk Menetapkan pekerjaan utama Ini terkait dengan Untuk menetapkan Jumlah peralatan Hanya itu Jadi berapa kebutuhan Peralatan Jadi Tapi untuk kecil dan menengah Tidak perlu dituangkan Dalam LDP Kalau untuk Pekerjaan utama Pekerjaan utama itu Hanya untuk Kualifikasi besar Ya Kalau saya tambahkan Pak Ridwan Kalau peralatan utama Itu semuanya Ya baik kecil Menengah dan besar Harus ada peralatan utama Tapi kalau pekerjaan utama Cukup ditetapkan Di LDP Ketika Pekerjaan itu Membutuhkan Mediode pelaksanaan Misalkan besar Dan kompleks Nah untuk yang kecil dan menengah Tidak perlu Campaikan dalam dokumen Persiapan pengadilan saja Bagi-bagian dari Mediode pelaksanaan Itu Mudah-mudahan Pak Ridwan ini Tidak bertanya Terkait dengan Mata pembayaran utama Mudah-mudahan Mata pembayaran utama Memang harus Dimunculkan Karena untuk Evaluasi harga Kita lanjutkan Kepada Muhammad Nasir Bagaimana Muhammad Nasir Lari-lari Bagaimana cara Buira atau Buira ini Lari-lari Buira Bagaimana tata cara Mengevaluasi Itu nge-click answer live Bagaimana tata cara Mengevaluasi Laporan keuangan Yang disampaikan Oleh si peserta Untuk menghitung SKN Sesuai SE Yang membedakan Untuk kualifikasi menengah Dan kualifikasi besar Ini SKN Jadi DSE kan sudah jelas Mbak Mada juga Bahwa memang Ada perbedaan Kalau kita bicara Tentang LDK Kalau yang menengah Itu Tidak teregistrasi Tapi kalau yang besar Teregistrasi Cuma DSE Ditegaskan kembali Baik itu Menengah Dan besar Wajib memiliki Ijin Sebeda dengan Kedentuan undang-undangan Dari Menteri Keuangan Jadi Pada saat Melakukan Evaluasi kualifikasi Pujuk pemilihan Harus memastikan Bahwa SKN Yang disampaikan Atau laporan keuangan Disampaikan Itu memang Sudah memiliki Ijin Dari Sesuai dengan Ketentuan pendudang-undangan Begitu Pak Siapa namanya itu ya Hilang lagi dia Pak Iya Bu Ira Main-main HP Eba Main-main laptop ini Bingung Siapa dia Jadi gitu Pak ya Pak Mado ya Untuk mendengarkan besar Pak Ridwan Pak Ridwan Sip Apakah benar Benar Langsung saya jawab ya Benar Benar Penentuan persyaratan Petugas K3 Bukan berdasarkan Kualifikasi kecil Sedang dan besar Tetapi berdasarkan Tingkat resiko Ya benar Langsung sudah dijawab ya Betul ya Beli Heria Mau ditambahkan lagi Gimana nih Ini Pak Ridwan Sip Apakah benar Sudah langsung benar Apa mau dikasih pencerahan Tambahan lagi Apakah benar Penentuan persyaratan Petugas K3 Bukan berdasarkan benar Dengan berdasarkan resiko Ya Pak Pak Ridwan ya Sudah jelas sekali Penentuannya Oke Bintoro Oke Bintoro Untuk persyaratan Penambahan syarat Dari Pejabat Pratama Bidang Konstruksi Jasa Konstruksi ya Jakon ya Dan APEP Apakah hanya Untuk semua kualifikasi Karena disini Sering digunakan Untuk persyaratan Yang sulit Untuk didapat Seperti dukungan Kualri Sertifikasi alat Dan lain-lain Padahal Paket hanya Untuk usaha kecil Dimana Pemilik Kualri Rata-rata Tidak mau Memberikan dukungan Dengan alasan Sudah mendukung Perusahaan lain Mohon untuk Pertegas Tentang Penambahan syarat Jadi Pak Bintoro Taskon Ataupun APEP Jadi bukan berarti Semuanya bisa ditambah syaratkan Harus juga melihat Apakah Seperti yang sampaikan Diselit tadi Harus dilihat Apakah mengambar Persaingan usaha Sehat atau tidak Kalau memang Mengambar persaingan usaha Seperti apa yang Seperti yang sampaikan Seperti yang sampaikan oleh Pak Bintoro Ya jelas Tidak bisa Menjadikan penambahan Persyaratan Begitu Pak Bintoro Ya Sudah ya Kita lanjutkan Ke Jainul Arifin Bli Mohon dijelaskan Bagaimana Kedudukan klarifikasi Bukti kepemilikan alat Setelah keluar SE Apakah bisa Mengugurkan Jika ditemukan Hal yang Kurang jelas Atau Meragukan Tadi sudah sampaikan Bahwa Pertama adalah Bukti kepemilikan Tidak harus Setelah merta Harus Milik Atas nama Perserta tender Bila mana Misalkan dia Menyampaikan Bukti milik Yang bukan Atas nama tender Maka kita kembali Apakah Pemilihan Sudah Masyarakat Yakin Atau tidak Bisa saja Yakin Misalkan Bukti pemilikan Keperatan Sebut Memang pernah Ditawarkan Pada paket Yang sudah Bekerja Dan sudah Selesai Mungkin ya Yang sudah Dibuktikan Oleh PPK Misalkan Oh benar Ini alatnya Dia Atau Pada saat Proses evaluasi Bisa saja Ternyata Pemilihan Ragu Ini Status Kepemilikannya Adalah Milik sendiri Tapi Atas nama Miliknya Bukan Perserta tender Kita Kembali Aja Meloncat Kedalam IKP IKP Itu kan Sebagai Iraki Yang tidak Bisa Harus KSE Memang Jelas Jelaskan Bahwa Bukti Kepemilikan Tidak Dibuktikan Secara fisik Artinya Kalau itu Kondisinya Memang Pak Senior Sudah Jelas Tapi Kalau Masa Ragu Mari Kita Gunakan Ilampiran PM4 2020 Yang Tentunya Tidak Bisa Dikalahkan Sehingga Klarifikasi Tetap saja Bisa Dilaksanakan Apabila Masa Ragu Lakukan Klarifikasi Kalau Memang Klarifikasi Asal Klarifikasi Jangan Masuk Penawaran Sehingga Ketika Misalkan Dalam Klarifikasi Yang Dibutuhkan Pugja Untuk Memperjelas Sebuah Salah Satu Persyaratan Dan Ternyata Tidak Memperjelas Bisa Saja Klarifikasi Menggugurkan Begitu Pak Saino Ini Sekarang Dari Bu Reni Bu Reni Melengkapi Dengan Chatnya Juga Di bawah Chatnya Dengan Siapa Kira-kira Untuk Gugur Ini Benar Apa Enggak Untuk Evaluasi Pekerjaan Jalan Peralatan Utama Water Tanker Tidmore Kami Gugurkan Karena Tidak Sesuai Apakah Salah Kami Minta Three Well Roller Disampaikan Bukti Pembelian Tapi Berbunyi Pembelian Mesin Gilas Ini Chatnya Dia Sama Siapa Ini Kami Gugurkan Menurut Uni La Bisa Water Tanker Diganti Dengan Tengki Tidmore Three Well Roller Joe Mesin Bilas Bu Bu Ira Mungkin Ngerti Bahasanya Ini Bener Gugurin Di Sana Karena Bukti Perlatannya Itu Beda Sama Judulnya Itu Alat Jelas Beda Harus Mencari Penter Jemah Bu Ira Langsung Jawab Yang Pertama Membutuhkan Water Tanker Tapi Pedia Mengajukan Tanki Temon Water Tanker Sama Tanki Temon Ini Berbeda Jenis Pah Dia Namun Pertama Yang harus Dilihat Bahwa Ketentuan Apabila Ketentu Dikembalikan Kedalam Metode Pekerjaan PPK Kalau Kecil Tapi Kalau Memang Seperti Ini Saya Kira Walaupun Dibandingkan Metode Yang Bisa Saja Saya Kira Tidak Sesuai Dengan Metode Kerja Yang Sudah Disampaikan oleh PPK Atau Bisa Saja Begini Ada Kejadian Perlaksanaan Kopipasta PPK Seharusnya Dia Menggunakan Pickup Tetapi Dalam Pelantaman Diminta Dantrak Ternyata Penyedia Itu Kan Lebih Tahu Kenapa Minta Dantrak Ya Berant Tidak Mengganggu Metode Pelaksanaan Seperti Disebut Tapi Kalau Kasusnya Bener Demak Ya Metode Pelaksanaan PPK Saya Kira Beda Jenis Ini Tentu Juga Akan Bisa Terjawab Apakah Memenusia Tidak Tergantung Nanti Pembandingan Dari Metode Pelaksanaan Yang Sudah Dibandingkan Oleh Pauja Selanjutnya Terkait Pembelian Saya Kira Apa Yang Disampaikan Dalam Data Isian Peralatan Harus Mengakui Kepada Bukti Pembelian Jangan Sampai Data Isian Peralatannya A Terus Bukti Pembelian B Saya Kira Yang Dengan Apa Yang Yang Akan Menjadi Perseratan Kenapa Karena Data Isian Peralatan Berserta Jadi Itu Bukan Alat Yang Parsial Tapi Satu Kesatuan Ini Bu Injeli Lagi Ini Unik Kasusnya Ini Unik Kasusnya Ini Ada Nota Pembelian Tapi Tidak Ada Kepadanya Kepada Siapa Perlu Diketahui Bahwa Nota Itu Kontra Ibu Injeli Jadi Ada Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Ini Pertanyaannya Begini Untuk Syarat Peralatan Milik Melampirkan Bukti Kepemilikan Dalam Hal Ini Nota Pembelian Namun Ternyata Toko Yang Mengeluarkan Nota Tidak Ada Nama Pembeli Apakah Memenuhi Syarat Ini Unik Juga Siapa Dikirim Barangnya Dalam Ketentuan Memang Sudah Diamanatkan Juga Melakukan Klarifikasi Bukan Hanya Kepada Peserta Tapi Kalau Ini Pembeli Sewa Anggap Nota Ini Nota Pemilikan Sendiri Memang Dalam Nota Memang Ada Nama Toko Dalam Saat Ini Memang Kita Yang Kita Lakukan Klarifikasi Nama Pembeli Maksudnya Nama Pembeli Pertanyaannya Nama Pembeli Bukan Nama Toko Dalam Nota Pembeli Namun Ternyata Nama Pembeli Apakah Menuhi Syarat Ini Tidak Ada Nama Pembeli Jadi Mungkin Saya Tambahkan Beli Jadi Nota Itu Sebenarnya Kontrak Yang Paling Ringan Sebenarnya Harus Ada Pihak 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 Yang Pertama Pihak Yang Kedua Siapa Yang Membeli Lalu Siapa Yang Menyerahkan Kalau Sampai Tidak Ada Yang Menerima Lalu Diserahkan Kepada Siapa Bisa Saja Dilakukan Konfirmasi Klarifikasi Terkait Dengan Bukti Tersebut Mungkin Itu Penegasan Dari Dari Saya Kalau Memang Mengarah Kepada Pemalsuan Nota Sudahlah Tidak Sesuai Jadi Benar Jadi Bisa Saja Mengakukan Klarifikasi Meminta Bukti Pendukung Lain Jadi Bukan Harus Fokus Kepada Nota Tersebut Masih Meragukan Silahkan Melakukan Permintaan Permintaan Untuk Meyakinkan Dengan Bukti Pendukung Lain Kalau Memang Misalkan Sudah Tidak Bisa Dipastikan Bisa Saja Di Kemudian Hari Kalau Memang Mau Ditetapkan Sebagai Penang Di Kemudian Hari Kalau Ada Memang Kemalsuan Nanti Tentu Sanksinya Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Jadi Begitu Ini Nampaknya Dari Bali Mungkin Ini Om Swastiastu Selamat Sore Sore Salam Sejahtera Rahayu Bertanya Apakah Akuntan Public Yang Tidak Di Upload Dalam Dokumen Penawaran Dapat Mengugurkan Nah Itu Pertanyaannya Dalam Saya Lanjutkan Apa itu Dulu Dijawab Apakah Akuntan Maksudnya Akuntan Public Ini Yang Dimasukkan Akuntan Public Ya Jadi Saya Lanjutkan Lagi sedikit Beliheri Nomor Satu Saya Lanjutkan Apakah Akuntan Public Yang Tidak Di Upload Dalam Dokumen Penawaran Dapat Mengugurkan Dalam Dokumen LDK Diminta Padahal Dalam Dokumen Isian Kualifikasi Kami Telah Menyebutkan Nilai Nah Itu Pertanyaannya Beliheri Yang Pertama Oke Jadi Yang Pertama Mungkin Di Sini Mungkin Pak Gusti Ini Penyedia Ya Jadi Yang Disampaikan Di dalam Kesetan Kualifikasi Lainya Itu adalah Laporan Keuangan Pak Yang Sudah Ada Yang Sudah Diaudit Oleh KAP Biasanya Si Peserta Disibut Ataupun Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan Jadi Seperti Itu Jadi Yang Jawab Pertama Ya Harus Disampaikan Laporan Keuangan Di dalam Persyaratan Kualifikasi Lainya Disebut Pak Gusti Yang Pertama Beliheri Mungkin Seperti Ini Dalam Isian Kualifikasi Itu kan Ada Kota SKN Kan Jadi Dia Mengisi Di dalam Isiannya Tapi Tidak Melampirkan Bukti Ini Bukti Audit Ya Dari KAP Kantun Akutan Publik Itu Menggugurkan Atau Tidak Jadi Cuma Mengisi Di Upload Isian Kualifikasi Lainnya Pun Tidak Di Upload Anggaplah Seperti Itu Ya Itu Seperti Yang Sampaikan Tadi Biar Dia Menyampaikan Di Komisi Kualifikasi Saja Yang Di Input Pak Ya Tapi Dalam Pertentuan Dalam Tentara Evaluasi Kualifikasi Sudah Jelas Bahwa Laporan Keuangan Itu Dilampirkan Dalam Persetan Kualifikasi Lainnya Berarti Jawabannya Adalah Apabila Hanya Sekedar Mengisi SKN Tanpa Tanpa Meng Upload Mengupload Mengunggah Tanpa Mengunggah Laporan Keuangan Yang telah Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maka Dinyatakan Gugur Clear Bisa Kita lanjutkan Yang nomor Dua Apakah Dalam Acara Pembuktian Ada Penegasan Harus Dalam Satu Tempat Saja Maksudnya Dokumen Asli Perusahaan Di Kota Samarinda Kok bergerak Ini Bu Irah Oke Maksudnya Yang Angannya Diam Bu Irah Benarnya Mau ngeklik Yang udah Dijawab Mau Dipindahin Harusnya Di awal Sejak awal Pertama Semua bergerak Semua bergerak Oke Saya ulang ya Apakah Dalam Acara Pembuktian Harus Dalam Satu Tempat Saja Maksudnya Dokumen Asli Perusahaan Di Kota Samarinda Dokumen Kontrak Ada Di Kota Balik Papan Samarinda Dokumen Samarinda Dokumen Kontrak Di Balik Papan Ini Gimana Maksudnya Dokumen Asli Perusahaan Di Kota Samarinda Dokumen Kontrak Ada Di Kota Balik Papan Apakah Perusahaan Dapat Gugur Ini Kayaknya Begini Mungkin Boleh Saya Anggapi Pada Saat Pembuktian Pada Saat Pembuktian Mungkin Dokumennya Itu Masih Masih Dibawa Di Samarinda Ada Pembuktian Begitu Mungkin Sedangkan Dokumen Kontrak Juga Ada Pembuktian Sedang Ada Di Balik Papan Lalu Bagaimana Kalau Itu Kasusnya Artinya Kita Memberikan Waktu Kesempatan Kapan Kira-kira Bisa Dokumen Dokumen Itu Bisa Klarifikasi Tentu Waktunya Itu Tentu Tidak Menuruti Dia Kalau Menuruti Dia Nanti Jadwal Kita Bisa Kedodoran Jadi Seperti Itu Mungkin Apakah Itu Maksudnya Jadi Pada Intinya Jadwal Sudah Kelihatan Dalam SPSI Sepertinya Peserta Yang Mungkin Sudah Terendah Sudah Siap Terhadap Kesiapan Kesiapan Mungkin Misalkan Pada Saat Jadwal Memang Tidak Bisa Tadil Kan Bisa Disampaikan Kepada Pemudian Bukan Diam Pemudian Sehingga Nanti Ketika Pemudian Merasa Itu Alasan Bisa Dipertanggungjawabkan Seperti yang Sampaikan Tadi Bisa Saja Memberikan Kesempatan 24 Jam Seperti Yang Ada Ada Dalam Lampiran EKP Memberikan Kesempatan 1x24 Jam Bila Mana Memang Misalkan Tidak Dapat Menusial Pembuktian Kualifikasi Adilat Pembuktian Kualifikasi Yaudah Berarti Gugur Pembuktian Seperti itu Jangan Sampai Penyedia Minta Waktu Sebulan Lagi Pak Baru Saya Bila Tanggit Yang Nomor Tiga Langsung Saya Jawab Berdasarkan Akte Pendirian Terima Kasih Saya Terima Terima Kasih Salam Sehat Pak Gusti Kita Lanjutkan Yohana Sony Apabila Dalam LDP Tidak Meminta Referensi Atau Pengalaman Personel Dan Pada Saat Pelelangan Penyedia Tidak Melampirkan Referensi Tapi Hanya Daftar Pengalaman Pekerjaan Personel Saja Apakah POGIA Dapat Mengugurkan Penyedia Tersebut Nah Seperti Tidak Sesuai Dengan Yang Sampaikan Tadi Itu Opsion Mau dia Penyedia Menyampaikan Referensi Sasa Saja Menyampaikan Daftar Pengalaman Pekerjaan Sasa Saja Jadi Karena Pilihannya Jadi Pujuan Pemilihan Tidak Bisa Mengugurkan Oke Perlu Saya Ingatkan Karena Ini Malam Minggu Ini Tinggal Tiga Menit Saja Saya Nanti Mohon Petunjuk Sama Pak Khalid Sama Bos Kita Mungkin Dirangkum -rangkum Aja Pak Kalau Misalnya Sudah Pernah Dijelaskan Oleh Bliheri Mungkin Tidak Usah Dijawab Lagi Langsung Langsung Saja Karena Yang Bertanya Juga Di Sini Saja Ini Kayak Pak Erwin Buga Ini Oke Kita Lanjutkan Apakah Pogja Dapat Menggunakan Orang Luar Sebagai Tenaga Verifikasi Dari Konsultan Perencana Atau Pengawas Maupun Orang LPSE Sendiri Ini Maksudnya Dalam Tahapan Kalau Ini Bicara Pogja Dalam Tahapan Pemilihan Maksudnya Dalam Tahan Evaluasi Itu Pak Iya Boleh Meminta Saya Bisa Langsung Jawab Langsung Aja Jadi Di Dalam Ketentuan Jelas Bahwa PA KPA PPK Pogja Dapat Dibantu Apakah Oleh Tim Atau Tenaga Atau Tim Pendukung Dan Lain Sebagainya Hanya Mungkin Pogja Harus Bisa Memisahkan Yang Mana Rahasia Yang Mana Bisa Diambil Oleh Pihak Pihak Yang Membantu Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Jelaskan Dalam Pogja Dapat Dibantu Jawabannya Dapat Tapi Ada Tapi Lanjut Pak Kita Masuk Ke Ibu Rini Hasan Pak Saat Evaluasi Referensi Tenaga Ahli Untuk Pekerjaan Konstruksi Kerap Kali Pogja Meragukan Referensi Tersebut Karena Terlihat Son Yang Berbeda Dan Hal Lain Yang Meragukan Sementara Untuk Verifikasi Kepada Pemberi Referensi Cukup Sulit Untuk Komunikasi Karena Sinyal Suka Error Jadi Memang Dokumennya Meragukan Gimana Kira-Kira Beli Jadi Memang Susah Kalau Kita Mengatakan Tidak Benar Juga Salah Karena Memang Kita Belum Mendapatkan Klarifikasi Jadi Memang Pogja Pemilihan Dipaksakan Untuk Menerima Seperti Hal ini Jadi Kembali Kepada Sanksi Saja Pak Nanti Kalau Ada Al-hal Yang Mungkin Di Pengaduan Ya Mungkin Saja Ya Pada Saat Nantinya Akan Kena Sanksi Sesuai Apalagi Di Penggunungan Kata Rini Asani Jadi Artinya Jika Di Kemudian Hari Ditemukan Terjadi Pemalsuang Saya Kira Sanksinya Lebih Berat Lagi Ini Pak Erwin Buga Nanti Menanggapi Jawaban Yang Tadi Menanggapi Jawaban Tentang Hanya Memperhatikan Peralatan Dalam Penawaran Apakah Tidak Merugikan Penyedia Jika Biaya Mobilisasi Cuma Peralatan DLDP Padahal Dalam Peralatan Dalam Berkontrak Yang Jumlahnya Lebih Banyak Memerlukan Biaya Mobilisasi Dan Demobilisasi Begini Pak Bu Erwin Bunga Kita Pisahkan Dulu Persyaratan Dengan Penawaran Arga Jadi Kalau Bicara Tentang Peralatan Maka Kita Fokus Kepada Peralatan Utama Yang Dalam LDP Tapi Kalau Kita Bicara Tentang Penawaran Arga Tentu Bisa Tidak Terlepas Dari Pindu Dan Perlaksanaan Sehingga Pak Boleh 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 Nambahkan Dikit Oke Pak Siapa Siapa Ini Pak Katanya Jalan-Jalan Sama Meme Mana Wajahnya Ini Lagi Di tepi Jalan Itu Penting 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 Untuk Ini Karena Ini Konten Materi Yang Hari Ini Disampaikan Oleh Bliheri Dan Amba Ira Sebenarnya Jadi Pak Erwin Dalam Menawar Yang Ditawar Itu Pekerjaannya Bukan Untuk Menang Tendernya Yang Ditawar Pekerjaannya Bukan Menang Tendernya Jadi Pada Saat Menyusun Harga Penawaran Yang Dilihat Adalah Pekerjaannya Pekerjaannya Ada Dimana Pekerjaannya Ada Di Dalam Spesifikasi Teknis Dalam Lampiran SS SSKK Itu Ada Spesifikasi Teknis Itu Adalah Bab Setelah SSKK Jadi Bukan Berarti Bapak Menawar Berdasarkan Peralatan Yang Disaratkan Untuk Menang Tender Kalau Itu Berarti Bapak Menyusun Harga Untuk Menang Saja Bukan Untuk Melaksanakan Pekerjaan Nah Jadi Ini Tolong Diperhatikan Jadi Untuk Harga Untuk Penawaran Teknis Itu Yang Dilihat Adalah Pekerjaannya Yang Ada Dalam Spesifikasi Teknis Termasuk Di Dalamnya Metode Kerja Organisasi Kerja Dan Lain-lainnya Tetapi Untuk Menang Menang Maka Yang Di Menang Menjadi Pemenang Tender Maka Yang Diperhatikan Adalah Yang Ada Dalam LDP Nah Mungkin Ini Ini Penting Untuk Membedakan Karena Saya Melihat Ini Pertanyaan Ini Hampir Identik Di Setiap Grup Jadi Teman-teman Penyedia Banyak Yang Memperhatikan Untuk Menentukan Harga Penawaran Itu Hanya Melihat Alat-alat Yang Ada Di Dalam LDP Saja Kemudian Satu Hal Lagi Yang Perlu Saya Tambahkan Kepada Teman-teman POPJA Teman-teman PPK Acara Penjelasan Itu Bukan Untuk Menjelaskan Bagaimana Menang Tender Tetapi Untuk Menjelaskan Bagaimana Melaksanakan Pekerjaan Maka Dari Itu Pemposisi Penjelasan Pekerjaan Sebenarnya Itu Harusnya Lebih Banyak Penjelasan Dari Tim Penjelasnya PPK Dan Pertanyaan Harusnya Lebih Banyak Tentang Bagaimana Melaksanakan Pekerjaan Itu Bukan Bagaimana Tentang Memenangkan Tender Maka Dari Itu PM PUPR 14 2020 Tidak Memperbanyak Syarat Untuk Menang Tender Malah Distandarisasikan Bahkan Ada Yang Bilang Cenderung Sangat Mudah Itu Tujuannya Untuk Apa Agar Semua Yang Ingin Menang Tender Itu Paham Betul Mereka Mempunyai Beban Berat Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jadi Anda Menang Belum Tentu Juga Bisa Melaksanakan Pekerjaan Itu Bahaya Sekali Nah Ini Ini Penting Apa Saya Sampaikan Agar Kita Jangan Konsentrasi Hanya Pada Bagaimana Proses Menang Tendernya Saja Tapi Mari Kita Beralih Pada Meningkatkan Profesionalisme Bagaimana Tentang Cara Untuk Berhasil Melaksanakan Pekerjaan Dan Hati-hati Nanti Di 2021 Kalau RPP Itu Sudah Diterbitkan Maka Sistem Pengalaman Pekerjaan Itu Akan Terekod Jadi Kalau Misalnya Gagal Melaksanakan Pekerjaan Itu Tercatat Sepanjang Masa Mungkin Itu Blihari Siap Clear Kelihatan Suaranya Di tepi Gunung AKM Katanya Menambah Silahkan Langsung Sebenarnya Ini Sebenarnya Ini Materi Intinya Yang Ditanyakan Sebenarnya Materi Hari Ini Untuk Membedakan Persyaratan Mana Persatuan Pemilihan Mana Persatuan Berkontrak Pak Sang Sudah Nulis 2016 Mengenai Ini Bisa Saya Baca Berikutnya Silahkan Apa Konsekuensi Apabila Ada Penyedia Tidak Hadir Dalam Pembuktian Kualifikasi Sedangkan Penyedia Pemenang Pertama Dan Selisih Dengan Kedua Itu Sangat Tinggi Jadi Begini Saya Langsung Saja Berdasarkan Pengalaman Dalam Ketentuan Jelas Dalam Ketentuan Itu Jelas Ditulis Bahwa Ketidakhadiran Itu Yang Tidak Bisa Diterima Adalah Alasan Yang Tidak Dapat Diterima Itu Kena Sangsi Dan Dulu Saya Membuat Kriteria Yang Dapat Diterima Itu Hanya Dua Yang Dapat Diterima Kalau Perusahaannya Itu Violet Dan Yang Kedua Kalau Semua Personelnya Itu Meninggal Di Luar Daripada Itu Saya Tidak Terima Jadi Kalau Tidak Hadir Langsung Saya Kenakan Sanksi Saja Jadi Karena Sudah Jelas Jelas Pemenang Pertama Tidak Hadir Memberikan Kesempatan Kepada Yang Kedua Bahkan Yang Gila Yang Kedua Tidak Hadir Memberikan Yang Ketiga Lalu Harganya Akan Mepet Sekali Dengan APS Saya Kira Demikian Pak Ismail Yang Bertanya Ini Jadi Ini Ada Indikasi Pengaturan Saya Kira Alasan Alasan Untuk Diterima Itu Saya Kira Sulit Sekali Dalam Kondisi Seperti Ini Kalau Memang Sudah Bertempur Harus Selesaikan Sampai Babak Terakhir Mungkin Itu Dari Saya Ada Mungkin Prinsip Dari Pak KM Lanjut Lanjut Ya Oke Pak Kepsek Nah Ini Untuk Pak Kepsek Dan Ibu Wali Ini Kepala Sekolah Dan Ibu Wali Kelas Apakah Dalam Pekerjaan Konstruksi Untuk Bidang Kelistrikan SBU Ijen Usaha Dan Personel Managerial Harus Bidang Kelistrikan Dan Apakah Ini Termasuk Penambahan Syarat Silahkan Yang Mana Yang Sudah Kita Pak Junaidi Ini Memang Diatur Di PP22 2020 Saya Mungkin Lebih Kembali Kepada Dari Sisi Mana Ini Pekerjaan Kelistrikan Ini Kalau Dia Memang Dari PPR Maka Saya Kira Menggunakan Yang SBU Untuk Yang Konstruksi Tapi Kalau Dia Memang SDM Saya Kira Masih Menggunakan SBU Yang Ada Dalam S Termasuk Personel Dan Ijen Usah Tapi Kalau Memang Untuk Kepadaan Konstruksi Akan Dipersyarankan SBU SDM Saya Kira Masih Bisa Juga Bukan Penambahan Persyaratan Misalkan Tapi Harus Sesuai Misalkan SBU SBU SDSM Jangan Sampai Tenaga Tenaganya Dicumpur Adukan Harus LPJK Terus Tetap Ikut Kedalam Personel Personel Yang Diatur SBU SDM Berarti Bu Bira Tolong Tambahkan Bira Sudah Cukup Sudah Lanjut Ibu Sudah Sakit Terongkongan Ini Bagus Apakah Boleh PPK Apabila Dalam Rapat Persiapan PPK Minta Personel Tambahan Atau Peralatan Tambahan Sebagai Persyaratan Kontrak Yang Tidak Jelas Atau Ditentukan Pada Spesifikasi Teknis Maupun Metode Pelaksanaan Nah Gimana Yang Jelas Sampai Sebelum Dari Kontrak Tidak Boleh Nambah Apapun Tapi Kalau Namanya Diperlukan Dalam Kondisi Lapangan Misalkan Tambah Pekerjaan Perlukan Penambahan Peratan Juga Silahkan Tidak Ada Yang Menarang PPK Menambah Peratan Personel Tentang Sama Pekerjaan Produksi Bisa Ada Pekerjaan Tambahan Yang Sebelumnya Belum Diketahui Selama Itu Dituangkan Pakatin Sudah Berarti Bisa Saja Yang Dilarang Itu Tidak Boleh Merubah Apapun Yang Sudah Disampaikan Sebagai Dokumen Penawaran Kita Lanjutkan Pak Juliman Bale Apakah Kita Wajib Mensinkronkan SDP Sesuai Dengan PM14 Dengan SE22 Contoh Salah Satu Syarat Kualifikasi Apakah Melampirkan Laporan Keuangan Dengan Opini Wajar Harus Dicantumkan Di Syarat Kualifikasi Di Dokumen Pemilihan Apakah Memang Demikian Harus Disinkronkan Atau Memang Sudah Sinkron Antara Saya Kira DSA Ini Bukan Norma Baru Jadi Jadi Kalaupun Mau Disinkronkan Ditambahkan Dalam LDK Saya Kira Tidak Masalah Karena Bukan Norma Baru Yang Berbeda Dari Lampiran seperti pengadaan dan pemasangan traffic live, lampu, marka, dan lain-lain di mana 70-80 persen adalah pengadaan alat. Paket ini termasuk konstruksi dengan SBU konstruksi atau pengadaan dengan SIUP? Saya kira kembali kepada indikasi kebutuhan kembali Pak Badis tentang perencanaan ini sebenarnya dibutuhkan lebih banyak alatnya atau mungkin ada pekerjaan konstruksi memang tidak bisa dikerjakan oleh dari pengadaan barang tersebut Pak Badis sehingga kalau memang pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan misalkan gambar, tenaga terampil, atau tenaga lainnya misalnya di ID-nya saya kira masih masuk pekerjaan konstruksi jadi tidak melihat pengadaannya Tidak bisa diprosentasikan seperti itu, contohnya untuk pemasangan pipa pengadaan pipanya itu bahkan 90 persen loh pemasangannya hanya 10 persen tapi dalam pemasangan itu kan dibutuhkan tenaga, dibutuhkan metode ya secara otomatis larinya dia ke konstruksi jadi demikian ya Ubaidilah ya jadi jelas ya, saya sudah berikan contoh yang lain juga ini Rini Hasan saat evaluasi laporan keuangan yang sudah diaudit akuntan publik yang paling menjadi dasar bahwa laporan tersebut memenuhi syarat apa saja Pak jadi terkait dengan laporan yang diperiksa akuntan pabrik yang menjadi syarat apa jadi saya kira yang persyaratan yang mengetahui kan akuntannya yang paling penting adalah mungkin hasilnya ya opini-nya yang kita perlukan ya Bu Ira, silahkan Bu Ira kalau saya sudah jelas Pak selama sudah ada laporan daripada KAP-nya dan terkait oleh KAP-nya ada yang bertanggung jawab maka dinyatakan memenuhi bagaimana formatnya dan sebagainya itu KAP yang bertanggung jawab kita tidak lagi mempersyaratkan apanya yang harus dinilai ya Pak ini sudah jam berapa nih? jam 6 ya gimana Pak? Pak KM? kita tutup aja mungkin nanti tinggal beli Heri tolong disampaikan kontaknya saja bagi yang belum terjawab silahkan nanti WA bagi yang anggota kelas nanti bisa tanyakan di grup didiskusikan aja di dalam grup POKJA saya juga pasti ada meeting lagi 17 menit lagi ini gimana ini? Bapak? oke baik Pak sudah terjauh semuanya ya mungkin silahkan closing statement ini dulu sebut Beli Heri terakhir mungkin paling pertama yang lagi jalan-jalan dengan Meme dulu silahkan yang lagi jalan-jalan silahkan ini suaranya kayak ini apa di tepi jalan di rumah orang tua gak apa-apa ini kan yang paling penting kan gak apa-apa di tepi kawah saya terima kasih sekali kepada Beli Heri dan Mbak Yelka terus itu Pak HM seperti yang Mbak Yelka sampaikan saya sudah mensosialisasikan syarat berkontrak sejak tahun 2014 saya ingat betul bahwa diskusi tentang ini diskusi tentang syarat pemilihan syarat berkontrak ini dulu sempat menjadi perdebatan tapi sekarang sudah menjadi bagian dari regulasi dan mulai disosialisasikan oleh kawan-kawan semua jadi saya merasa sangat berterima kasih ini juga dalam upaya untuk mengembalikan proses pengadaan barang jasa ya proses pengadaan barang jasa kita mulai berkonsentrasi kepada fokus pada bagaimana pekerjaan itu bisa dilaksanakan bukan terjebak pada proses bagaimana agar penyedia itu bisa terpilih nah mudah-mudahan dengan munculnya nanti pendor manajemen sistem sistem informasi manajemen jasa konstruksi sistem informasi pengalaman proses pemilihan penyedia ini tidak lagi menjadi ajang keriuhan keramaian bahkan mungkin ada yang keributan tetapi marilah kita berkonsentrasi bagaimana meningkatkan kompetensi masing-masing penyedia berkonsentrasi pada profesionalisme untuk melaksanakan pekerjaan PPK berkonsentrasi bagaimana agar bisa mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pengguna anggaran berkonsentrasi bagaimana memberikan hak yang wajar kepada penyedia yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan memberikan reward kepada PPK yang sudah berhasil mengendalikan pekerjaan sehingga ini menjadi bagian PR kita bersama untuk memperbaiki pengadaan barang jasa di depan jadi mari kita sosialisikan terus diskusi tentang syarat pemilihan syarat berkontrak bahkan nanti saya ingin sekali diskusi ini berkembang menjadi syarat bagaimana mempertanggungjawabkan kualitas pekerjaan yang sebenarnya sudah ada di kontrak tapi belum pernah tergali dengan dengan secara mendalam gitu ya demikian yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih Mbak Ira Pak Bliheri Pak Made Pak Halid terutama yang memperkenankan materi ini untuk disampaikan secara luas juga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya selamat sore Pak Sudarsana yang baru terakhir narasumbernya gitu baik diberikan kesempatan saya saya mungkin mempertegas tidak di wilayah pemilihan ya tapi akan saya mempertegas di wilayah berkontrak ya saya hanya pesan kepada para PPK jangan semudah membalikkan tangan kalau merubah-rubah apa yang sudah dipersyaratkan ya di dalam kontrak itu sendiri kecuali ada persetujuan dari PPK ya jangan begitu saja seperti umpamanya tahapan pembayaran yang dirubah-rubah begitu saja seenaknya ya pada kondisi-kondisi tertentu di lapangan jadi saya mengingatkan itu saja kepada PPK terima kasih Pak Kalid silahkan Bu Ira sebenarnya seperti yang Pak Samsul sampaikan tadi sebenarnya saya baca tulisan Pak Samsul ini tentang persetujuan pemilihan berkontrak tahun 2016 dan ternyata masih up to date ya Pak Samsul sampai sekarang jadi pada intinya mengutip mengutip tulisan Pak Samsul tahun 2016 itu bahwa penempatan persyaratan pada wilayah yang tepat yang mana kita bisa menempatkan mana persyaratan pemilihan dan mana menjadi persyaratan kontrak itu akan memperlancar proses pengadaan barang dan jasa nah yang perlu juga harus digarisbawahi pemilihan dan persyaratan berkontrak itu merupakan proses manajemen resiko yang mana adanya pembagian resiko antara penjadah PPK jadi pada saat review itu ada pengadaan resiko berdasarkan pertimbangan efisien efektif pada mana yang menjadi tanggung jawab Pogja dan mana yang menjadi tanggung jawab PPK ini sebenarnya mengutip dari tulisannya Pak Samsul dan menurut saya tetap relevan sampai sekarang nah mudah-mudahan teman-teman Pogja, PPK maupun penyedia itu sudah bisa membedakan jadi sama seperti tadi tentang pertanyaan peralatan mobilisasi padahal itu adalah persyaratan untuk pemilihan untuk syarat menawar itu kan ketika dia menawar maka yang dia hitung adalah real peralatan yang akan digunakan pada saat pelaksanaan nanti terima kasih Pak Alit terakhir Bliheri kemarin kan katanya tidak nah sekadar kan dirapel sekarang ya kemarin kan apa namanya itu sebenarnya closing membuat Pak Madi sudah sama sebenarnya tenter dini itu kemarin ya misalkan kalau mau misalkan di bulan Desember tahun 2021 penuh keceriaan ya lakukan tenter dini Pak seperti itu aja sih kemarin nah untuk yang sekarang saya mungkin kalau tidak berpanjang lebar sih Pak KM mungkin saya ambil dalam cuplikan di pestu saya yaitu PPK adalah pejabat pembuat komitmen ya bukan Pogja pembuat komitmen Pogmil adalah Pogja pemilihan bukan pejabat komitmen pemilihan ya tugas PPK berkomitmen terhadap kontrak ya Pogja pemilihan cukup melaksanakan proses pemilihan PPK fokus ke kontrak dan Pogja fokus kepada pemilihan begitu Pak Khalid Mustafa oke terima kasih Bli Imade Heriana baik Bapak dan Ibu dengan closing statement ini maka berakhir tujalah acara kita webinar yang berlangsung selama 3 jam 3 jam 19 menit terpanjang juga yang dilaksanakan karena saya memang tahu bahwa ini pasti akan sangat hangat utamanya yang berkaitan tentang evaluasi jadi kembali lagi Bapak dan Ibu mari kita fokus terhadap pelaksanaan pekerjaan proses pemilihan ini adalah bagian kecil daripada serangkaian proses pengadaan barang atau jasa termasuk persyaratan apapun yang kita persyaratkan adalah persyaratan yang merupakan bagian daripada perencanaan bagian daripada persiapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak jadi mari kita berbicara secara holistik jangan sampai kita hanya fokus terhadap proses pemilihan tapi kita melupakan pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan kontrak mari kita fokus terhadap hasilnya bukan fokus terhadap prosedurnya mari kita fokus terhadap output dan outcome-nya bukan kita fokus terhadap dokumen administrasi proses-prosesnya Bapak dan Ibu semoga apa yang kita laksanakan ini Bapak dan Ibu menjadi ibadah bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kami mohon maaf apabila ada segala kekurangan terima kasih Bapak dan Ibu terima kasih banyak kepada rekan-rekan sahabat-sahabat saya sebagai narasumber Pak Mada Sudarsana Bu Juni Irawati Pak Imada Hiriana Pak Samsu Ramli dan rekan-rekan yang lain yang belum sempat hadir kemudian juga terima kasih kepada tim di belakang layar yang mengendalikan proses webinar ini dan utamanya kepada seluruh peserta yang masih bertahan hingga sore dan malam hari utamanya di Indonesia bagian timur terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 om salam sejahtera untuk kita semua dan salam pengadaan salam pengadaan ini baru baru melihat ini selamat menikmati selamat menikmati